Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waqala Allah ta'ala ayodhan Wa lillahi ala nasi hijjul bayt Man istataa ilayhi sabila Amma ba'd Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puja puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpahkan kepada kita semua Berbagai macam kenekmatan Ne'mat sehat Ne'mat umur panjang Ne'mat bisa hadir di kajian Dan ne'mat yang paling besar dan terbesar yang kita rasakan Adalah ne'mat iman dan islam Ne'mat yang wajib untuk kita jaga Ne'mat yang bisa mengantarkan kita ke dalam jannah dan surganya Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam Selalu terjurah kepada Nabi kita Muhammad SAW Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah Nabi yang telah mengajarkan kepada kita Tentang iman dan islam Sehingga kita bisa merasakan Ne'mat iman dan islam tersebut Ikhwani wa akhawati fiddin A'azani wa'azakum Allah Bapak dan ibu yang dimuliakan Oleh Allah Jalla wa'ala Insya Allah pada kesempatan kali ini Kita akan membahas Masih seputar bid'ah Kelanjutan pada pertemuan yang lalu Tapi berhubung Sekarang ini sudah Masuk di bulan-bulan haji Kita tahu Bahwasannya Untuk Bulan haji Atau yang disebut dengan Sebutan Mikat az-zamani Itu dimulai Dari bulan syawal Kemudian julqa'dah Kemudian Sepuluh hari yang pertama Di bulan julhijjah Ada sebagian ulama yang mengatakan Tiga belas hari yang pertama di bulan Julhijjah Dan Paling ni'matnya Di dalam Ibadah yang kita lakukan Dan amalan yang kita lakukan Adalah ketika kita tersebut Mendapatkan Petunjuk dan hidayah Dari Allah Jalla wa'ala Berkaitan tentang Sanggupnya kita Untuk itibat Mencontoh Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Termasuk dalam Masalah ibadah haji Termasuk dalam Masalah ibadah korban Rasulullah s.a.w Menyatakan dalam Satu hadis yang sahih Khudu'anni Manasikakum Khudu'anni Manasikakum Khudu'anni Manasikakum Tolong Ya ambillah Tata cara Aku berhaji Artinya Manasik Yang dilakukan oleh kita Dalam ibadah haji Ataupun ibadah umrah Haruslah sesuai Dengan apa yang Dituntunkan Oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Makanya Kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Bani Rahimahallah Rahmatan Wasi'ah Ya Kata beliau Dhalika Li'annal'amala La yakbalallahu Tabarak Wata'ala Illa Iza Tawaffara Fihi Syartan Isna Ketahuilah Ya Kenapa kita tersebut Beribadah Harus sesuai dengan Tuntunan Nabi Termasuk Ibadah haji Termasuk juga Ibadah korban Tidak lain Allahu Jalla wa'ala Allahu Tabarak Wata'ala Tidaklah Menerima Amalan kita Dan ibadah kita Kecuali Memenuhi Dua syarat Yang pertama Ayyakuna Khalisan Diwajhihi Azzawajalla Yang pertama Ketika kita Beribadah Khususnya Berkaitan dengan Ibadah haji Tanamkan Keikhlasan Dan keikhlasan Tersebut Kita buktikan Lagi Dengan ucapan Haji kita Dan Umrah kita Dengan menyebutkan Labbaik Allahumma Umratan Labbaik Allahumma Hajjan Ya Allah Aku sambut Panggilanmu Ya Allah Untuk melaksanakan Ibadah Umrah ini Ya Allah Aku sambut Panggilanmu Ya Allah Dan undanganmu Ya Allah Untuk melaksanakan Ibadah haji Ini penuh dengan Keikhlasan La ri'aa Wa la sum'ata Ibadah haji Dan ibadah Umrah Yang dikerjakan Tidak ada Unsur Ria Sama sekali Dan tidak ada Unsur Sum'ah Sama sekali Dan itu Dikuatkan lagi Dengan perbuatan Yang kita lakukan Berkaitan dengan Ibadah haji tersebut Dengan kita melakukan Talbiya Labbaik Allahumma Labbaik Labbaik La syarikalaka Labbaik Innal hamda Wa ni'mata La kawal muluk La syarikalak Dan itu Dikuatkan lagi Menunjukkan Keikhlasan kita Dan ketauhidan kita Kepada Allahu Jalla wa'ala Ketika kita Mulai Ibadah Tawab Dengan mengucapkan Bismillah Allahu Akbar Dengan nama Allah Yang maha besar Aku memulai Untuk melaksanakan Ibadah Tawab ini Dan itu Dikuatkan lagi Pada saat kita Berada di bukit sofa Di bukit marwah Dengan membaca zikir Untuk mengagungkan Allahu Jalla wa'ala Dan untuk Menunjukkan Ketauhidan kita Kepada Allah Bahwasannya Ibadah haji Yang kita laksanakan ini Betul-betul Kerana Allahu Jalla wa'ala Dan sambil Mengangkat Kedua tangan kita Kita membaca Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wahdahu la syarikala Lahul mulku Walahul hamdu Yuhyi Wayumid Wahu wa'ala kulli Syai'in qadir La ilaha illallah Wahdah Sadaqa wa'dah Wa nasara abadah Wa nasara abadah Wahazam al-ahzab Wahdah Dan itu dibuktikan lagi Pada saat kita Berada Di arafah Subhanallah Doa dan zikir Yang paling baik Untuk kita baca Pada saat Di arafah Yang dimana Doa dan zikir ini Dibaca oleh Para nabi dan para rasul Sebelum nabi Muhammad S.A.W. adalah La ilaha illallah Wahdahu la syarikala Lahul mulku Walahul hamdu Wahu wa'ala kulli Syai'in qadir Nah semua aktivitas Dari manasik Haji tersebut Semuanya ada Unsur ketauhitan Yang tidak lain Keikhlasan Yang harus kita Tonjolkan Pada saat Melaksanakan Ibadah Haji tersebut Tetapi kata Syekh Muhammad Nasir Uddin Albani Tidak cukup Cuma sekedar Ikhlas saja Tapi harus apa Ayyakuna salihan Wala yakun Wala yakunu salihan Wala yakuna salihan Illa idha kana muafiqan Lisunna Ghaira mukhalifin laha Hendaknya Amalan yang kita lakukan Ini salih Ya Betul Betul Ya Benar Dalam artian Tidaklah bakalan Benar Itu amalan Kecuali Amalan tersebut Sesuai dengan Tuntunan sunnah Tuntunan Nabi Sallallahu Alayhi wa sallam Dan tidak sedikitpun Bertentangan Dengan apa yang Diajarkan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi wa sallam Ketika dia Sanggup beribadah Hajinya Terbangun Ibadah haji Tersebut Di atas Keikhlasan Dan di atas Ittiba Maka dipastikan Bahwasannya Ibadah Hajinya Diterima Alayhi Inilah yang disebut Dengan Haji yang Mabrur Haji yang Mabrur Haji yang Baik Haji yang Diterima Haji yang Terbangun Di atas Keikhlasan Dan di atas Ittiba Amalan Haji yang Dia lakukan Sesuai dengan Tuntunan Dan ajaran Nabi Sallallahu Alayhi Tiba Sesuai dengan Tuntunan Nabi Tidak lain Balasannya Adalah Surganya Allahu Jalla Wa'ala Nah Kalau berbicara Tentang Ikhlas Itu berkaitan Dengan Pribadi kita Antara kita Dengan Allahu Jalla Wa'ala Kita tidak Bisa Menuduhkan Seseorang Tersebut Ini ikhlas Ini tidak Ikhlas Yang ada Ketika Seseorang Melaksanakan Ibadah Ibadah Apapun Husnudunnya Kita Dia InsyaAllah Mukhlisin Orang-orang Yang ikhlas Nah Karena Ini berkaitan Dengan amalan Hati Keikhlasan Ini berkaitan Dengan apa? Amalan Hati Amalan Kolbu Kita Yang hanya Tahu Dia ikhlas Atau tidak Ikhlas Hanyalah Diri Pelaku Ibadah Tersebut Dan Amalan Tersebut Dan Allahu Jalla Wa'ala Yang tahu Tentang Dia ikhlas Atau tidak Ikhlas Tetapi Kita bisa Menilai Dari Unsur Yang kedua Yaitu Itiba Ini Orang yang melaksanakan Ibadah Haji Atau Ibadah Umrah Sesuaikan Dengan Tuntunan Nabi S.A.W. Sesuaikan Amalan Dan Manasik Hajinya Sesuai Dengan Ajaran Nabi S.A.W. Ataukah Tidak Sesuai Dengan Tuntunan Dan Ajaran Nabi S.A.W. Tentu Yang Menilai Itu Orang Yang Mengerti Orang Yang Paham Seorang Yang Alim Orang Yang Mempuni Dalam Masalah Keilmuan Maka Oleh sebab Itu Kata Sehna Seuddin Albani Bahwasannya Kita Dalam Masalah Ibadah Haji Ini Tanamkan Keikhlasan Dan Juga Itiba Hendaknya Ibadah Yang kita Kerjakan Sesuai Dengan Apa Yang Dituntunkan Dan Diajarkan Oleh Nabi S.A.W. Dan Disini Tidak Lain Peringatan Yang Keras Bagi Mereka Yang Melakukan Perbuatan Bidah Perbuatan Yang Baru Dalam Masalah Beragama Termasuk Mencipta Ciptakan Ibadah Dan Amalan Atau Manasik Yang Dia Kait Dengan Ibadah Haji Atau Ibadah Umrah Kita Lihat Hudaif Al-Yaman Radiyallahu'an Sahabat Nabi S.A.W. Semoga Allah Jalla Wa'ala Meridai Hudaif Abin Yaman Ya Kullu Ibadatin Lam Yata'abad Ha Ashab Rasul Allah S.A.W. Fala Ta'abadu Ha Ya Segala Ibadah Segala Ibadah Atau Segala Amalan Yang Dimana Para Sahabat Ridwan Allah Ajmain Tidak Pernah Melakukan Amalan Tersebut Tidak Pernah Melakukan Ibadah Tersebut Maka Kalian Jangan Sekali-kali Melakukan Amalan Itu Maka Kalian Jangan Sekali-kali Melakukan Ibadah Tersebut Karena Dan Ini Benar Apa yang Dikatakan Oleh Imam Malik Rahimah Allah Rahmatan Wasi'ah Segala 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 Sesuatu Yang Tidak Pernah Diajarkan Oleh Nabi S.A.W. Ya Man Lam Ya Kuni S.A.W. Nabi SAW tidak ma'ruf di zaman Nabi dan tidak ma'ruf di kalangan para sahabat Ridwan Allah Ajmain tentang satu ajaran maka tidak pantas ajaran ini untuk diadakan di zaman kita sekarang ini subhanallah, itu yang dikatakan oleh Imam Malik Rahimahallah dan makanya sahabat yang mulia Abu Abdurrahman, Abdullah Ibn Mas'ud radiyallahu'an semoga Allahu Jalla wa'ala ikutlah sunnah Nabi beramallah sebagaimana amalan yang dicontohkan oleh Nabi SAW beribadahlah, termasuk ibadah haji sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW janganlah kalian membuat hal-hal yang baru dalam masalah beribadah melakukan perbuatan bid'ah dalam masalah beribadah dan beramal dengan kalian mengikuti dan mencontoh ajaran Nabi SAW dalam masalah beribadah dan beramal cukup bagi kalian hendaknya kita ini merasa cukup dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW alaikum bil amril ati hendaknya kalian ini memegang erat sesuatu yang sudah lama ya yaitu ajaran Nabi SAW ajaran Rasulullah SAW itu yang kita pegang erat ya kalau kita ini masih membuat hal baru dalam masalah beragama termasuk masalah ibadah haji termasuk ibadah umrah kita tambah-tambah dengan sesuatu yang sebenarnya itu ajaran tidak dicontohkan oleh Nabi tidak dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW berarti kita ini belum merasa puas dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW maka oleh sebab itu kalau kita ini ingin ibadah haji kita diterima oleh Allah termasuk nanti pembahasan tentang ibadah korban kalau kita ingin ibadah korban juga kita diterima oleh Allah maka hendaknya ibadah secara umum wabil khususnya dua ibadah ini terbangunnya di atas keikhlasan dan di atas itibat sesuai dengan apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kemudian Sehna Siruddin Albani mengatakan wa'alam anna marja'al bida'al musya' ilaiha ila umurin ketahuilah sesungguhnya perkara bid'ah yang ada yang kita saksikan termasuk juga di dalam ibadah haji dan ibadah umrah termasuk ibadah korban itu kembalinya kepada perkara-perkara berikut ini kenapa munculnya bid'ah itu bisa dilihat dikarenakan ada satu di antara perkara-perkara berikut ini yang pertama munculnya bid'ah tersebut dikarenakan orang itu menggunakan hadis do'ib ahadisu do'ifah la yajuzul ihtijat biha wala nisbatuha ilan nabi salallahu alaihi wasallam hadis-hadis yang do'ib kita tahu ikhwan wa akhawati fid'in a'azani wa'azakamallah hadis do'ib itu lebih banyak ketimbang hadis yang sahih maaf ya hadis do'ib itu hasil dari apa bisa jadi disebabkan kedo'ibannya itu karena rasulullah memang tidak pernah berkata tidak pernah mengucapkan tidak pernah berbuat tidak sampai kepada nabi salam terputus sanatnya dan orang main menyandarkan apa yang dia ucapkan kepada nabi salallahu alaihi wasallam nah ini terutama mungkin pihak-pihak yang memegang peranan dalam masalah din dan agama seperti ustaz kiai dan siapapun mereka ketika mungkin terdesak tidak bisa menjawab kemudian mengucapkan sesuatu yang sesuatu tersebut ternyata mengambil dari hadis-hadis do'ib kemudian menjadi satu amalan menjadi satu manasi yang seakan-akan dianggap itu sebagai sunnah padahal sumbernya itu dari sumber-sumber dari hadis yang do'ib tetapi disandarkan kepada nabi salallahu alaihi wasallam ya itu sebabnya dan kita tahu ya sekali lagi bahwasannya ketika kita ya ingin beribadah dan beramal atau ada seorang ustaz yang mengajarkan sesuatu hal tentang satu amalan ketika beliau tersebut tidak menyampaikan hujah dan dalil maka tolonglah antum ini bertanya kepada ustaz tersebut ustaz tadi antum menyampaikan dan mengajarkan kepada kami satu ajaran yang tadi antum sepengetahuan saya tidak menyebutkan dalil cobalah terangkan kepada kita ini amalan ada hujahnya enggak ada dalilnya enggak kalau ada dalilnya ada hujahnya tolong dong hadisnya itu sahih enggak atau jangan-jangan doib seperti itu itu sikap kita untuk menjaga agar kita ini jangan sampai terjumus ke dalam apa ke bid'ah yang kedua bid'ah yang ada tersebut bisa jadi muncul dikarenakan ahadisu maudu'ah hadis yang maudu ya doib maudu itu diatasnya doib maksudnya artinya kalau kita artikan secara Indonesia hadis-hadis palsu awla aslalah tidak ada asalnya ya tidak ada asalnya kalau hadis doib itu masih ada asalnya ya kan tapi sanatnya itu terputus mengakibatkan dia tersebut menjadi doib dan lain sebagainya atau diantara perawinya itu hapalannya itu enggak kuat mengakibatkan itu hadis jadi doib tapi kalau ini maudu memang tidak ada asalnya landasannya tau-tau main ciptakan saja nah khufiyah amruha ala ba'dil bukaha yang bisa jadi sebagian bukaha ya tidak mengerti ini amalan tidak ada ya kan dibuat-buat akhirnya mereka tersebut mengira oh ini hadis fabanau alaiha ahkaman akhirnya para bukaha tadi mengambil itu hadis maudu yang sebenarnya tidak ada asalnya tidak ada sumbernya sama sekali siapa perawinya main mengambil itu ucapan kemudian dibangunlah di atas hukum-hukum maka jadilah perbuatan itu menjadi bid'ah seperti itu atau bisa jadi bid'ah itu ada dalam satu ajaran atau satu amalan satu ibadah karena hasil ijtihadat wal-ihtisanat sudirat min ba'dil fukaha ijtihad sebagian para fukaha yang menganggap ada suatu ajaran yang dianggap baik dianggap bagus padahal tidak ada contohnya ijtihad hasil-hasil percobaan ini yang tidak benar ingat sekali lagi siapapun orangnya siapapun ustadznya siapapun kiainya siapapun fakihnya siapapun alimnya ingat yang kita ikuti itu nabi muhammad s.a.w ada pun asatid para ulama dan lain sebagainya itu tidak lain sebagai penyampai pesan daripada rasul salam ketika suatu saat nanti itu ustadz itu kiai ketika menyampaikan satu ajaran ternyata tidak ada landasannya tidak ada hujahnya maka jangan sekali-kali kita itu mencoba untuk mengikuti khawatirnya kita tersebut jatuh ke dalam yang namanya kebidiaan tersebut kadangkan diantara ustadz atau kiai tersebut menganggap kalau menurut saya ini bahasa-bahasa yang tidak benar kalau pikiran saya begini itu sudah tidak tepat harusnya sebelumnya beliau itu menyampaikan hujah-hujah dalil-dalil sehingga kita yang beramal kita yang beribadah dari hasil ajaran beliau tersebut betul-betul yakin mengamalkan itu memang dari contoh yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bid'ah itu bisa muncul bisa jadi dikarenakan adat wa khurafat la yadullu alaiha syara' bisa jadi itu dikarenakan satu yang menjadi kebiasaan dari masyarakat setempat ya kan bisa jadi adat istiadat adat saja seperti misalnya walimatus safar itu kan adat istiadat saja di tempat kita ini ya sebelum berangkat haji diadakanlah pesta sebagaimana pesta perkawinan ya kan ya meskipun di bumbu-bumbui mungkin ada cerama ada doa ada zikir dan lain sebagainya itu yang menambah kebid'ahan itu ada asalnya kan adat istiadat saja hasil kumpul-kumpul kalau kumpul-kumpulnya eh saudara Anda mau berangkat haji Anda nengokin deh atau ada sesuatu yang dititipkan mungkin nambah sangu atau nambah buat belanja-belanja nanti disitu untuk keperluan safarnya is oke gak ada masalah saya minta izin saya mau berangkat haji ya wahai saudara-saudara atau wahai keluarga wahai family itu sesuatu yang bajar tetapi kalau sudah dibikin ya acara-acara hapla atau seperti walima atau seperti pesta subhanallah ini menjadi masalah ya apalagi dibumbui dengan cerita-cerita khurafat cerita-cerita khurafat kalau antum mau berangkat haji itu gak boleh melihat kepada pihak keluarga jadi harus apa berjalan itu gak mau menengok keluarganya entah anaknya istrinya dan lain sebagainya ini cerita karena kalau misalnya ya kalau menengok ya kalau menengok kepada keluarganya nanti itu bisa-bisa dia tidak kembali atau tidak sampai ke Mekah atau kalau sampai di Mekah tidak bisa kembali lagi ke Indonesia nah ini kan cerita cerita-cerita harat-marat khurafat nah dari hasil adat istiadat yang tidak benar ini dan cerita-cerita harat-marat ini khurafat menjadilah itu bid'a seperti itu ya nah bisa jadi yang demikian banyak-banyak cerita-cerita yang khurafat ya ya artinya cerita-cerita yang tidak benar yang tidak ada apa tidak bersesuaian dengan syariat dan jelas tidak masuk akal jelas apa tidak masuk akal sama sekali kadang cerita-cerita itu maka oleh sebab itu kita perlu wanti-wanti nah ini empat poin yang mengakibatkan apa mengakibatkan seseorang itu bisa jatuh ke dalam bid'a nah ini asal mulanya kenapa bid'a dalam masalah ibadah dan amalan itu ada termasuk dalam masalah ibadah haji dan ibadah korban dikarenakan empat hal tadi yang saya sebutkan walhasil kata al-imam disebutkan oleh para ulama ya termasuk juga disebutkan oleh sehnasiruddin al-bani sehnasiruddin al-bani yang dimana beliau menukil dari pendapatnya al-imam al-bahari ya kata beliau rahimahallah rahmatan wasi'ah semoga semoga Allah semoga Allah meridai dan memberikan rahmat kepada mereka semua para ulama-ulama kita tersebut ya jangan menganggap bid'a disebutkan disini ya oleh al-imam Hasan bin Ali al-barbahari min ashabil imam Ahmad termasuk pengikutnya imam Ahmad bin Hanbar yang meninggal pada tahun 329 hijriyah ya kata beliau rahimahallah ta'ala wahdar min sigaril muhdathat fa'inna sigaral bid'a ta'udu hatta tasiru kibarat hati-hati dengan sesuatu bid'a yang kecil sekalipun karena bid'a yang kecil ini kalau terus-menerus dilakukan itu bisa menjadi besar ya wa kathalika kullu bid'atin ahdasat fi hadil umma kana awwaluha sagiran ya yusbil haq kita tahu di umat ini bid'a yang pertama kali terjadi itu awalnya dianggap remeh dianggap biasa dianggap kecil ya yang seakan-akan itu bid'a seperti menyerupai sesuatu yang hak sesuatu yang benar seakan-akan ada hujah dan dalil seperti itu ya maka jangan sampai kita tersebut tertipu masuk ke dalam kebid'ahan tersebut waliyadzubillah nah itu juga yang disebutkan oleh al-imam as-shatibi rahimahallah rahmatan wasi'ah dalam kitab beliau al-i'tisam ya beliau menjelaskan bagaimana bahaya bid'a tersebut kata beliau rahimahallah rahmatan wasi'ah kita tahu Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dolala setiap hal yang baru dalam masalah beragama dalam masalah beribadah dalam masalah beramal itu sesat dan setiap yang sesat itu tempatnya adalah siksa di neraka kata beliau perkara bid'ah ini perkara yang tidak main-main sangat bahaya sekali terus manusia ini menganggap biasa dilalaikan hal yang demikian nah kita lihatkan bid'ah itu sudah apa ya sudah memasarakat di masyarakat kita yang dimana yang tahu tentang masalah itu bid'ah cuma segelintir dari para ulama cuma segelintir dari para ulama maka nasihatnya al-imam asyati wa hasbuka dalilan ala khati ala khuturat al-bid'ah maka cukuplah buat engkau dalil yang dimana rasulullah menjelaskan tentang bahayanya bid'ah tersebut ingatlah satu hadis nabi s.a.w inna allaha ihtajarut taubata an kulli sahib bid'ah hatta yada'a bid'atahu sesungguhnya allahu jalla wa'ala tidaklah menerima taubatnya seorang yang melakukan perbuatan bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ah tersebut hadis yang dikeluarkan oleh al-imam at-tabarani yang dimana hadis ini dihasankan oleh al-imam al-munziri dengan dan juga disebutkan oleh ulama yang lain disebutkan bahwasannya hadis ini dengan sanat yang sahih baik kemudian selanjutnya al-imam malik rahimahallah rahmatan wa si'ah menjelaskan subhanallah tidak bakalan akhir daripada umat ini maksudnya umat-umat zaman sekarang ini kita kan datangnya akhiran mereka para sahabat awalan tidaklah mungkin kita ini sukses dalam masalah ibadah dan amalan kita kecuali kita ini mencontoh kalangan orang-orang terdahulu yaitu para salapunas salih para sahabat ridwan Allah ajmain para tabi'in dan tabi'ut tabi'in makanya kata al-imam malik rahimahallah segala sesuatu yang pada waktu itu tidak ada ajarannya tidak ada contohnya maka tidak pantas untuk hari ini untuk kita anggap sebagai satu ajaran berkaitan dengan din dan agama ini subhanallah Nabi SAW mengingatkan kepada kita apa yang diperintahkan oleh beliau laksanakanlah dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW tinggalkanlah nah kita masuk ke dalam masalah yang saya sebutkan tadi sesuai dengan tema dan judul bid'ah dalam masalah ibadah haji dulu insya Allah kalau waktunya cukup kita akan membahas juga bid'ah dalam masalah ibadah korban karena kita tahu bulan Julhijjah ini amalan kita kan sangat luar biasa terutama di 10 hari yang terakhir apa Julhijjah ini dan bulan Julhijjah ini bulan yang menggabungkan induk-induk ibadah bulan yang menggabungkan induk-induk ibadah dari ibadah salat puncaknya salat idul adha kemudian dari ibadah siap ibadah puasa di bulan Julhijjah berapa hari 9 hari yang pertama 1 sampai tanggal 9 jika sanggup jika mampu hadis dari Hunaydah bin Khalid radiyallahu'an atau kalau nggak sanggup paling nggak di tanggal 9 Julhijjahnya itu puasa Arafah bagi mereka yang tidak berhaji bagi mereka yang tidak berhaji disunnahkan bahkan hukumnya sunnah mu'akkada berpuasa pada tanggal 9 Julhijjah yaitu puasa Arafah yang disebutkan dalam hadis Abu Qatada Haris bin Riv'i Al-Ansari radiyallahu'an bisa menghapuskan dosa selama berapa tahun? 2 tahun tahun yang lalu dan tahun yang akan datang kemudian selain daripada ibadah salat ibadah haji ibadah puasa termasuk juga nanti ibadah haji nah ibadah haji itu kan puncaknya itu dari tanggal 8 Julhijjah hari Tarriya sampai nanti untuk sempurnanya sampai tanggal 13 Julhijjah tapi termasuk juga berkaitan dengan masalah sedekah nah sedekah yang normal kita katakan dari tanggal 1 Julhijjah sudah mulai kita memperbanyak sedekah kita tapi puncaknya nanti tanggal 10 Julhijjah pada saat kita berkorban karena salah satu pembagian daripada daging korban itu apa untuk bersedekah sepertiga buat kita yang berkorban sepertiga lagi buat hadiah sepertiga lagi buat siapa buat orang fakir miskin yang dinamai dengan sebutan sedekah belum lagi nanti takbirnya tahmidnya dan tahlilnya yang kita baca seperti itu nah ini bulan yang sangat mulia sekali nah tapi kita ingin membahas dulu bid'ah-bid'ah yang ada pada saat melaksanakan ibadah haji atau bid'ah-bid'ah yang ada pada ibadah haji yang pertama ya bid'ah yang ada adalah meninggalkan membersihkan rumah atau menyampunya setelah safar atau setelah dia menjadi musafir banyak sebagian orang mungkin di tempat kita kita gak ketemu ini ada sebagian orang yang kadang entah sebelum berangkat atau setelah berangkat itu dia tersebut tidak mau untuk bersih-bersih rumah dulu dan lain sebagainya karena khawatir membawa sesuatu yang tidak bagus buat dia ya ada unsur tatayur tatayur itu menganggap sial akan sesuatu jika dia membersihkan itu rumahnya nanti entah sebelum berangkat atau setelah berangkat maka akan berbahaya buat dia entah masalah dia gak datang sampai ke tanah suci atau mungkin gak bisa kembali termasuk juga yang kedua yang saya contohkan tadi sebagian orang ya sebelum berangkat ya sebelum berangkat tersebut mereka ya mengadakan acara-acara yang tidak tepat ya acara-acara yang sebenarnya itu sesuatu hal yang terdir sesuatu yang sifatnya membuang-buang harta ya seperti mengadakan wali matus safar ini tidak benar kita katakan itu tidak benar ya termasuk juga nanti ketika mau berangkat mereka tersebut memang selama dan lain sebagainya tapi ketika ingin berangkat betul mereka tidak mau lagi untuk menengok ke keluarganya ya tidak mau untuk menengok ke istrinya atau ke suaminya atau ke anak-anaknya atau ke orang tuanya ya karena dengan alasan kalau menengok lagi nanti takutnya gak sampai ke Mekah ya kan seperti itu walhasil ini keyakinan yang tidak benar belum lagi sebelum melaksanakan ibadah haji tersebut ya terutama pada waktu safar ini juga termasuk bid'ah ya salatu rak'ataini hina khurut ilal hajj melakukan salat dua raka'at ketika mau keluar melaksanakan ibadah haji ya yang dimana dia melakukan salat dua raka'at raka'at yang pertama membaca al-fatihah dengan kuliah yuhal kafirun surah al-ka'firun raka'at yang kedua membaca surah al-fatihah dengan surah al-ikhlas nah apabila selesai melakukan salat yang dua raka'at tadi kemudian berdoa ya doa seperti ini Allahumma bika intasyartu wa ilaika tawajjahtu ya sesungguhnya kepada mula aku ini untuk apa untuk berharap meminta dan lain sebagainya dan kepada engkau lah kami hadapkan diriku ini dan panjang doanya ini setelah itu dilanjutkan dengan membaca ayat kursi satu kali kemudian membaca al-ikhlas satu kali al-falak satu kali an-nas satu kali dan subhanallah semua ini tidak ada contohnya sama sekali meskipun yang dibaca itu ayat suci al-quran surah al-ka'firun al-ikhlas al-falak an-nas ayat kursi cuma ditempatkan bukan pada tempatnya ya ini la asla laha la asla lahu tidak ada asalnya sama sekali ini amalan ibadah ini tidak ada asalnya sama sekali termasuk juga salat sunnah ikhram itu tidak ada ya ingat perlu diketahui ikhwan wa akhawati fid din a'azani wa'azakamallah nabi sallallahu alaihi wasallam kita tahu mikotnya beliau tempat beliau mulai ibadah haji atau ibadah umrah itu kan dari madinah dan mikotnya penduduk madinah tersebut apa namanya zul hulaifah ya zul hulaifah bir ali yang ma'ruf di kalangan kita bir ali artinya apa bir ali sumurnya ali ya ceritanya ceritanya ini cerita maudul lagi ini cerita harap-harap cerita palsu semuanya dusta ali bin abdul talib ketika berada di zul hulaifah tersebut berantem dengan seorang jin bergulat ali sampai ali tersebut sanggup untuk membunuh itu jin kemudian jin tersebut dilempar oleh ali di sumur yang ada di zul hulaifah di zaris itulah dinamain ya tempat tersebut dengan sebutan apa bir ali nah kalau antum mutar itu zul hulaifah gak ada yang namanya sumur di sekitar itu mana bir alinya sumur alinya gak ketemu kita tersebut nah ini sekali lagi cerita yang gak benar tapi ini sudah menjadi istilah yang merata ke seluruh dunia ini kita katakan ya istilah yang benar mikotnya penduduk madina atau orang yang mampir ke madina atau yang melalui ibadah hajinya untuk ketujuh menekah mampir dulu ke madina itu nama mikotnya tersebut disebut dengan sebutan zul hulaifah nah subhanallah ketika rasulullah berada di zul hulaifah ya dalam hadis yang sahih disebutkan malaikat jibril datang kepada nabi sallallam memerintahkan nabi muhammad untuk salat di zul hulaifah tersebut salli ya muhammad fi hadal wadi al mubarak tolong engkau salat di lembah yang penuh dengan keberkahan ini hadis sahih dari jalurnya Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya rasulullah salat nah tidak disebutkan tidak ada salat yang khusus disitu tidak ada salat khusus yang ada pas kebetulan kita datangnya di zul hulaifah itu misalnya pas waktu salat wajib zuhur misalnya ya kita salat zuhur dulu disitu habis salat zuhur baru memantapkan niat kita untuk umrah atau untuk melaksanakan ibadah haji seperti itu jelas nah atau kita kebetulan datang waktu duha nah kita mampir dulu ke masjid zul hulaifah tersebut untuk melakukan salat salat sunnah apapun salat sunnah yang tentu ada tuntunannya entah salat tahiyyatul masjid atau mungkin salat duha tidak mengapa yang demikian tapi tidak ada salat khusus ikhram itu tidak ada jelas ya salat ikhram khusus itu tidak ada atau salat khusus untuk lembah yang penuh keberkahan ini yaitu zul hulaifah itu pun tidak ada yang dimaksud dengan salat di zul hulaifah itu salat yang sifatnya umum mau salat wajib ataupun salat sunnah yang memang ada kaitannya yang memang dicontohkan oleh Nabi salallahu alaihi wasalam tayyib belum lagi nanti subhanallah ketika mau berangkat ya kiraatul muridu lil hajj idha kharaja manzilihi akhirah surati al-imran wa ayatul kursi wa inna anzalna wa umil kitab bi za'mi anna fiha khabau hawaijul dunya wal akhirah sebelum keluar rumah lagi tidak cukup dengan bacaan-bacaan tadi tidak cukup dengan salat yang bid'ah tadi ya mereka pun menambah kebid'ahan mereka sebelum keluar rumah untuk melaksanakan ibadah haji mereka membaca akhir surah al-imran kemudian membaca ayat kursi kemudian membaca surah al-qadar inna anzalnahu inna anzalnahu fi laylatil qadar kemudian membaca umil kitab surah al-fatihah dengan alasan menurut pengakuan mereka kalau itu dibaca itu surah-surah itu tidak lain sebagai tujuan untuk menyelesaikan dan untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dunia dan akhirat kalau bisa baca itu surah tadi surah akhir daripada al-imran ayat kursi kemudian surah al-qadar kemudian al-fatihah maka niscaya apapun yang dia butuhkan dengan dunia ini bisa dia dapatkan apapun yang dia harapkan tentang akhirat bisa dia dapatkan nah ini jelas tidak ada asalnya tidak ada hujahnya dan tidak ada dalilnya jelas kebidahannya seperti itu belum lagi nanti ya mau berangkat haji misalnya al-jahru bizzikir ya membaca zikir yang zikirnya itu apa yang dibaca gak jelas kadang atau mungkin jelas tapi penempatannya bukan pada saat dia mau berangkat haji kalau kita mau berangkat haji keluar dari rumah membaca doa yang umum hadis dari Anas bin Malik hadiah Allahu'an apa doanya Bismillah hitawakal tu'ala Allah wala hawla wala kuwata illa billah atau pada waktu kita tersebut berada di atas kendaraan niatan kuat mau safar maka kita membaca doa apa doa safar dan seterusnya kita katakan nah ini ada warid kalau doa safar kita katakan seperti itu tapi kalau doa doa yang gak jelas zikir-zikir yang gak jelas itu yang tidak benar mengantarkan jamaah haji nyewa bis nyewa bisnya gak ada masalah tapi ketika di dalam bis dengan membaca zikir khusus doa khusus apalagi sudah talbiah sudah dari rumah menuju kemana misalnya asrama asrama tempat berkumpulnya jamaah haji sudah membaca talbiah padahal talbiah itu kan berlaku kita katakan setelah kita niatan kuat untuk laksanakan ibadah haji ketika berada di miqat setelah kita mengucapkan lebaik Allahumma umratan atau lebaik Allahumma hajan baru kita membaca talbiah tersebut ini gak berhubung mau berangkat haji sampai ke mimpi-mimpi bertalbiah ya kan seperti itu astagfirullahaladzim kita katakan seperti itu yang ada ya nah berangkatnya seperti itu pulangnya pun juga seperti itu juga membaca zikir-zikir dan doa-doa yang tidak ada asalnya sama sekali belum lagi nanti subhanallah mau berangkat haji ya pernah gak antum lihat ada yang adhan dan ikhormah ya adhan dia habis itu ikhormah kenapa adhan belum waktunya ini suhur ya kan enggak kita mau berangkat haji mau meninggalkan rumah subhanallah padahal adhan dan ikhormah itu khusus untuk apa sholat yang lima waktu atas sholat sunnah gak ada adhan gak ada ikhormah adhan ini khusus untuk apa sholat yang lima waktu gak ada kalau kita dapat anak mengadhankan di telinga kanannya mengikomahkan di telinga kirinya ya kemudian juga gak ada kalau ada orang meninggal dunia setelah diletakkan mayit tersebut di liang lahat kita adhan kan kita ikhormah tidak ada yang demikian apalagi berangkat haji termasuk yang adhan juga istrinya atau perempuan-perempuan yang mau berangkat haji padahal kita tahu adhan dan ikhormah ini syariatnya untuk siapa? untuk laki-laki bukan untuk wanita seperti itu tapi itulah yang terjadi makanya sangat menyelisihi daripada contoh yang dicontohkan oleh ada lagi yang lebih lucu lagi mau berangkat haji ngadain apa? organ tunggal ya kan seperti itu melepas jamaah haji dengan musik-musikan entah musiknya kata dia musik yang islami atau lagu yang islami gak ada yang demikian ya jelas haramnya iya dosanya iya tambah lagi dengan dosa melakukan perbuatan bid'ah tersebut wal-iyadubillah kita katakan ya kemudian selanjutnya ya kemudian termasuk bid'ah juga adalah ketika melakukan safar tersebut tidak membawa bekal sama sekali dengan alasan ya kita tawakalkan saja sama Allah nanti ketika berada di Mekah tinggal minta-minta atau yang lainnya ini yang tidak benar ini yang ditegur oleh Umar bin Khattar radiyallahu'an ketika ada penduduk Yaman atau sekelompok dari orang-orang Yaman datang ke Mekah ketika di Mekah minta-minta kepada orang-orang yang datang ke Mekah tersebut ditegur oleh Umar bin Khattar kenapa antum ini orang-orang ingin mengamalkan mengamalkan apa yang diperimankan oleh Allah berkaitan tentang masalah ketakwaan termasuk dalam ketakwaan tersebut ada tawakalnya subhanallah kata Umar bin Khattar berbekallah engkau dan bekal yang paling bagus adalah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan dengan cara mengemis meminta-minta kepada orang yang ada di Mekah tersebut atau orang yang kebetulan melaksanakan ibadah haji di tempat tersebut tentunya di Mekah tersebut nah ini pun juga tidak benar nah kita tahu ibadah haji ini atau ibadah Umrah itu kita secara umum baru ada kewajipan ketika terpenuhi dua syarat atau kalau untuk perempuan tiga syarat Allah Jalla wa'ala menyatakan di dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 97 wa lillahi ala nasi hijjul bayit man istata ilaihi sabila Allah Jalla wa'ala mewajibkan kepada manusia yang mampu yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji yang mampu kemampuan tersebut ada kita katakan pada dua hal untuk laki-laki dan untuk perempuan ada berapa tiga yang pertama kemampuan secara apa secara fisik orang yang sakit orang yang sakit atau fisiknya dalam kondisi yang lemah tidak ada punya beban untuk melaksanakan ibadah haji tersebut artinya kata para ulama mampu secara fisiknya secara badannya tersebut ada kemampuan hal itu dikuatkan di dalam hadis abirazin al-aqili atau al-uqayli radiyallahu'an annahu atan nabiya sallallahu'alaihi wasallam waqala kemudian abirazin al-uqayli atau al-aqili bertanya kepada nabi sallallam ya rasulallah wahai rasulallah inna abi shaykhun kabirun la yastati'ul hajja walal umrata walad du'na wahai rasulallah ayahku sudah tua ayahku sudah tua secara fisik lemah tidak sanggup lagi untuk melaksanakan ibadah haji tidak sanggup lagi untuk melakukan ibadah umrah tidak mampu lagi untuk melakukan perjalanan jauh atau berkendaraan tidak sanggup lagi pertanyaanku bagaimana ya rasulallah padahal orang tuaku itu secara harta mampu ya kawal asusallam hujja'an abik wa'atamir hajikan dan umrohkanlah buat ayahmu tersebut nah artinya orang yang lemah secara fisik tidak ada beban untuk melaksanakan ibadah haji tersebut tapi bisa diwakilkan oleh anaknya jika sekiranya orang tuanya itu dalam kondisi yang mampu secara finansial secara harta dan atau anaknya punya kemampuan secara finansial dan juga secara fisik bisa diwakilkan bisa diwakilkan atau badal haji kata kita tapi dengan catatan yang membadalkan haji tersebut haruslah orang yang sudah melaksanakan ibadah haji tersebut ya kalau sekiranya belum melaksanakan ibadah haji maka tidak bisa untuk membadalkan hatta yang dibadalkan itu ayahnya hatta yang dibadalkan tersebut ibunya karena hal itu sesuai dengan hadis yang sahih ketika rasulullah melaksanakan ibadah haji pada waktu itu berada di mikot dhul huleifah mikotnya penduduk madina atau orang-orang yang mampir ke madina atau melewati madina ada seseorang yang mengucapkan ihlalnya niatannya untuk melaksanakan ibadah haji dengan membaca labaik Allahumma hajan ansubrumah ya Allah aku sambut panggilanmu ya Allah undanganmu ya Allah untuk menghajikan subrumah kemudian nabi sallallam balik bertanya kepada rasulullah bertanya kepada sahabat tersebut man subrumah siapa itu subrumah kata sahabat tersebut akun li ya rasulullah saudara laki-lakiku ya rasulullah dalam riwayat yang lain disebutkan karibun li pamiliku ya rasulullah orang dekatku ya rasulullah temanku ya rasulullah rasulullah kemudian balik bertanya lagi ahajaita anta apakah engkau sudah haji kata sahabat tersebut lah ya rasulullah aku belum haji kawalah rasulullah hujja'an nafsika summa hujja'an subrumah tolong tahun ini hajikan dulu buat dirimu baru nanti tahun depan menghajikan buat subrumah nah dengan hadis ini kita katakan bahwasannya kita yang pengen menghajikan saudara kita atau ayah kita atau ibu kita saratnya kita sudah haji bagi kita yang pengen mengumrahkan juga begitu ya badal umrah saratnya kita pun juga sudah apa melaksanakan ibadah umrah tersebut nah ini sarat yang pertama yaitu punya kemampuan secara fisik kemudian yang kedua ya disebutkan dalam hadis yang lain hadis Fawbal bin Abbas radiyallahanuhum maqala ini juga berkaitan dengan kemampuan secara fisik datang seorang perempuan sahabat dari suku khas'am pada tahun terjadinya hajatul wadah haji yang pertama sekaligus haji yang terakhir kalat ya perempuan tersebut bertanya kepada nabi s.a.w. ya rasulullah wahai rasulullah inna faridatallahi ala ibadihi fil haji adrakat hu'abi syekhan kabiran la yastati'u ayyastawiyya ala rahilah wahai rasulullah sesungguhnya kewajipannya Allah ya kepada hamba-hambanya untuk melaksanakan ibadah haji itu baru bisa ditemui oleh ayahku pada saat ayahku itu sudah tua kewajipan haji baru bisa didapatkan oleh ayahku ketika ayahku itu sudah tua tidak sanggup lagi untuk mengendarai kendaraan tidak sanggup lagi untuk melakukan safar perjalanan jauh pertanyaanku ya rasulullah fahal yakdi ya anhu an ahuj anhu apakah boleh ya aku menggantikan dia untuk menghajikan buat dia khala na'am ya boleh engkau hajikan buat ayahmu tersebut hadis sahih dikeluarkan oleh al-imam al-bukhari dan juga oleh al-imam muslim kemudian ya itu kemampuan yang pertama secara fisik ya atau secara badan ya punya kemampuan yang kedua adalah kemampuan secara finansial secara harta karena kita tahu perjalanan haji ini kan membutuhkan fulus dana berangkatnya kita dari Jakarta menuju tanah suci ya itu memerlukan transport dan sama dengannya pasti apa dana dan fulus uang seperti itu makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih ketika menjelaskan tentang masalah ketika kita punya kemampuan secara fisik punya kemampuan secara finansial untuk bersegera melaksanakan ibadah haji hei kalian yang sudah punya kemampuan secara fisik dan sudah punya kemampuan secara finansial bersegeralah untuk melaksanakan ibadah haji kenapa ya rasulullah karena salah seorang diantara kalian ini tidak tahu apa yang terjadi setelahnya subhanallah yang namanya fisik yang tadi kuat perkasa bisa menurun kekuatannya bisa lemah bisa sakit subhanallah yang namanya harta bisa berkurang ada saja nanti alasan-alasan yang membuat dia tersebut tidak jadi berangkat haji mau mengawinkan anak dululah mau menikah dululah dan lain sebagainya kita katakan sehingga membuat dia tidak jadi berangkat haji maka kalau oleh sebab itu bagi kita yang sudah punya kemampuan secara fisik dan finansial tolong bersegera untuk melaksanakan ibadah haji nah dari hadis ini menunjukkan bahwasannya apa secara kemampuan itu selain secara fisik juga kemampuan secara finansial seperti itu dan untuk wanita ibu-ibu yang dimulihakan oleh Allahu Jalla wa'ala ibu-ibu baru wajib haji baru wajib untuk melaksanakan ibadah umrah ketika ibu-ibu punya kemampuan mahram adanya mahram mahram itu gak mesti suami gak mesti anaknya ya bisa jadi mahram tersebut ayahnya bisa jadi ayah apa bisa jadi ayah mertuanya bisa jadi saudaranya yang laki-laki yang jelas tentang mahram tentang mahram wanita tersebut disebutkan oleh Allahu Jalla wa'ala di dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 22 sampai 23 ya dalilnya apa kita lihat hadis yang sahih hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim dari hadis dari jalurnya sahabat yang mulia Abdullah Ibn Abbas radiyallahu anhuma kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tusafirul mar'atu illa ma'azi mahramin tidak boleh seorang wanita melakukan safar umum keluar negeri keluar daerah atau keluar kota itu safar wanita tidak boleh dia seorang diri melakukan safar tidak hanya sekedar ke Mekah doang ke Mekah sama suami ke Mekah sama anak untuk melakukan ibadah haji atau ibadah umrah ke Eropa sendirian salah dosa juga kita katakan tidak boleh seorang wanita itu melakukan safar perjalanan jauh keluar kota keluar negeri kecuali bersamanya tersebut ada mahramnya subhanallah faqala rajulun kemudian ada seorang sahabat nabi berkata kepada Rasulullah ya Rasulullah ya Nabi Allah inni uridu an ahruja fi jaisin kada wa kada wa mra'ati turidul haj wahai Rasulullah aku ini punya keinginan untuk berjihad di peperangan ini dan untuk berjihad di peperangan itu tapi masalahnya ya Rasulullah tahun ini istriku juga pingin haji gimana ya Rasulullah ikut berjihad dengan antum ataukah menemani istriku untuk melaksanakan ibadah haji ya faqala Rasulullah ukhrut ma'aha tolong ya temani istrimu untuk melaksanakan ibadah haji ya intalik wahujja ma'a imratik dalam riwat yang lain tinggalkan jihad ini tinggalkan peperangan ini tolong temani istrimu untuk melaksanakan ibadah haji disini menunjukkan apa pentingnya adanya mahram tersebut nah ini sekedar tambahan informasi ilmu ya karena kita kaitkan berarti yang wajib ibadah haji itu kemampuan secara fisik itu harus ada kemampuan secara finansial harus ada termasuk untuk wanita tambah satu lagi kemampuan adanya mahram nah kalau orang dari tempat kita ini misalnya mau datang ke Mekah dalam keadaan bekal seadanya saja tau-tau nanti di Mekah menjadi pengemis waliyadubillah berarti ini orang tidak sanggup secara finansial gak ada beban gak ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji seperti itu jelas ikhwan wa akhawah tafiddin a'azani wa'azakamallah karena salah satu amalan yang tercelak melakukan safar apalagi safarnya ini safar untuk ibadah haji tapi tidak membawa bekal sama sekali dengan tujuan dan harapan nanti gampang ketika di Mekah tinggal minta-minta atau menjadi pengemis waliyadubillah baik selanjutnya termasuk juga yang tidak benar kita katakan termasuk amalan yang menyelisih daripada sunnah dan ajaran Nabi SAW dalam masalah ibadah haji wabil khususnya pada saat ihram tersebut safarul mar'ah ma'asabatin minan nisa'at siqat ini penting buat ibu-ibu tadi saya sudah sebutkan dalilnya bahwasannya wanita kalau safar apalagi ibadah haji harus bersama apa? ma'ram nah kan ada pendapat memang ada pendapat dari ulama kita katakan kita tidak menutupi tapi ini pendapat mar'ju pendapat yang tidak bisa untuk diambil nah ini yang menjadi alasan para wanita oh selama kita ini kan jalan sama-sama dengan wanita yang lain 2, 3, 5, 10 enggak ada masalah ya kan? akhirnya dijadikanlah dianggap sebagai mahram kalau jumlah wanitanya banyak 3 atau lebih maka dianggap mahram oh ini sesuatu yang tidak benar keyakinan yang salah seperti itu sebagaimana yang diaku oleh sebagian orang ya makanya ada wanita-wanita yang berani jalan sendirian untuk keluar negeri atau keluar kota wabil khususnya melaksanakan ibadah haji berangkat yang penting jumlah wanitanya banyak juga kan? berarti sudah dianggap mahram ini keyakinan yang salah keyakinan yang salah taif kemudian termasuk juga bijah yang ada dalam ikhram dan juga talbiya subhanallah ya ada sebagian orang ketika pengen melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah itu sandal yang dipakai khusus dengan syarat yang khusus ya subhanallah ini tidak benar kita katakan kalau untuk laki-laki ya sandalnya selama tidak menutupi mata kaki kan gak ada masalah seperti itu kalau sekiranya sandalnya atau sepatunya itu menutupi mata kaki disuruh untuk potong bagian yang menutupi itu ya sepatunya itu yang penting mata kakinya kelihatan kan seperti itu nah kalau untuk wanita kain ikhramnya itu apa? seluruh tubuhnya tertutup dengan pakaian busana muslimah yang biasa dipakai hari-hari kecuali wajah dan kedua telapak tangan nah itu kan pakaiannya wanita kalau pakaian laki-laki juga khusus nah ada orang subhanallah hatta masalah sandalnya pun juga khusus seakan-akan memberatkan buat dia ini keyakinan nah makanya kita saksikan subhanallah sandalnya harus warna putih juga ya kan seperti itu kadang padahal gak ada syarat memang kita katakan untuk kain ikhram untuk laki-laki ya bukan untuk wanita untuk laki-laki kain ikhramnya usahakan apa? warna putih sunnah tapi kalau selain warna putih apakah boleh? kalau kita tidak mendapatkan warna putih maka boleh warna yang lain tidak mengapa yang demikian tapi tidak dengan wanita kalau wanita itu bukan sunnahnya berwarna putih kita katakan kalau wanita itu untuk berpakaiannya baik berpakaian sebelum ikhram ataupun berpakaian sudah ikhram dalam masalah ibadah haji itu usahakan warna-warna gelap warna-warna yang sifatnya tersebut tidak membuat laki-laki tersebut akan naik syahwatnya tidak menjadi fitnah buat laki-laki seperti itu yang jelas memang dalam masalah warna itu tidak mengapa bukan berarti dalam hal ini saya melarang wanita untuk memakai pakaian warna putih bukan berarti mengharman abad tidak boleh wanita pakai berpakaian warna putih kita katakan tapi kalau dikhususkan untuk ibadah haji tidak ada yang khusus warna putih itu yang sunnah itu buat laki-laki kain ikhramnya apa? berwarna putih seperti itu untuk siapa? laki-laki bukan untuk wanita kemudian termasuk juga berikhram di tempat yang salah seperti orang misalnya nah kita ini subhanallah ini wanti-wanti kalau diantara antum sekarang tahun ini insyaallah melaksanakan ibadah haji terutama buat gelombang kedua itu kan biasanya langsung ke Mekah langsung kemana? ke Mekah nah biasanya langsung menunaikan ibadah umrahnya nah sebagian mereka tersebut sangat disayangkan sekali melakukan Mekotnya dimana? di jedah ini kesalahan padahal ketika dia tersebut berada di atas pesawat melewati satu Mekot yang disebut Mekotnya apa? Mekotnya penduduk Yaman ya lam-lam seharusnya mereka berniatan umrahnya berniatan hajinya tersebut dimana? di atas pesawat tersebut ini gak berat ustaz susah pakai kain ihram di pesawat ya ahi mudah kan ada antum tinggal ke belakang sebentar berpakaian ihram disitu atau kalau berat juga nanti antum siap-siap sudah dari Jakarta kain ihram itu diletakkan di atas bagian daripada tempat penitipan itu kita katakan atau kita kalau ingin susah juga berpakaian dulu misalnya ya kalau gak memberatkan buat kita tapi nanti mantapkan kekuatan niatnya itu ketika percis berada di atas mikot ketika berada di pesawat tersebut jangan sampai nanti subhanallah niatannya itu baru dijedah ya lebaik Allahumma umratan ya mandinya dijedah kemudian berniatan untuk umrahnya untuk hajinya juga dari jedah ini salah karena jedah bukan mikot kita katakan jelas ya terkena dam lewat mikot berarti terkena apa nanti dam seperti itu nah ini tolong sampaikan kepada teman-teman kita kesian karena mereka gak paham gak ngerti ya dianggap bahwasannya sudah dianggap bagian mikot itu jedah waliyadubillah ya ini pun juga kesalahan baik kemudian selanjutnya al-iqtiba indal-ihram al-iqtiba itu kita tahu kita pakai kain ihram nih laki-laki nanti kalau kita mau tawab itu bagian pundak yang kanan ini terlihat yang dimana ujung ke ujung dari kain ihram kita letakkan di pundak bagian kiri kemudian yang bagian yang kanannya itu kita letakkan di bawah ketek kita atau ketiak kita ini ya sehingga pundak bagian kanan kelihatan itu disebut dengan al-iqtiba al-iqtiba ini berlaku pada saat kapan? pada saat kita tersebut tawab bukan untuk selainnya sebelum tawab ya orang nih subhanallah kita saksikan ketika di madinahnya saja belum lagi niatan sudah apa? iqtiba ini ya sudah melakukan iqtiba ini ini salah kita katakan sudah membuka pundak kanannya jelas? ya kemudian nanti setelah dia tawab seharusnya kan setelah tawab selesai tujuh kali putaran dia tutup lagi itu pundak kanannya sebelum melaksanakan ibadah salat ya itu sunnahnya seperti itu bukan dibuka terus menerus dari ya ihlal atau niatan di mikot sampai nanti dia tersebut selesai melakukan tahalulnya tetap itu dibuka ini kesalahan juga kita katakan wal-iyadubillah termasuk juga orang yang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah bapak ibu kalau ingin ngomong sekarang ya ya nanti kalau kita sudah ihlal niatan haji dan umrah gak boleh ada yang ngomong sama sekali ya ini gak benar kita katakan ya artinya apa hal seperti itu tidak dibenarkan ya sehingga mereka itu kadang diam-diaman dan lain sebagainya kemudian selanjutnya boleh gak kita waktu dalam keadaan melaksanakan ibadah haji ngobrol atau ada sesuatu yang kita ingin sampaikan dengan ucapan kita dengan lisan kita boleh ya misalnya Antum gak paham nanya sama saya ustad gimana tentang hukum ini ustad boleh gak begini kan boleh begitu bicara jadi tidak dianggap kalau sudah melakukan niatan untuk haji atau umroh gak boleh bicara sampai nanti tahalul kata dia ini suatu hal yang sangat menyelisih sama sekali kita katakan seperti itu berbicara yang ada hajahnya kebutuhannya atau berbicara sesuatu yang mubah boleh yang tidak boleh berbicara yang tidak pantas pembicaraan pembicaraan yang sifatnya mendatangkan kefalsikan itu yang tidak boleh la fusuk wa la jidal ibadah haji tersebut tidak boleh ada kefalsikan tidak boleh ada jidal debat dan lain sebagainya itu yang kita tahan kita kan kadang waktu ibadah haji suka komentar melihat ada orang di depan kita apa gitu nah itu yang tidak boleh seperti itu bukan berarti kita diam aja kalau memang ada hajat untuk berbicara berbicara lah seperti itu kemudian termasuk juga yang tidak benar adalah telbiyatu jama'atan fisautin wahidatin fisautin wahidin bertalbiyah secara jama'ah ya dengan suara yang satu ayo saya pimpin bapak ibu labbaikallahumma labbaik semua seperti itu dengan suara yang satu kor ya subhanallah ini yang tidak benar masing-masing telbiyah sekuatnya dikeraskan ada juga telbiyah diam itu tidak benar juga alasannya ibu-ibu kan suara wanita orat ustaz kata siapa suara wanita itu orat ya tidak benar tapi kan takutnya ada yang tertarik dan lain sebagainya ibu memang berdesah kan gak ada ya kan ini mengacakan telbiyah bahkan sebagian sahabat itu mendengar suara istri-istri Nabi SAW pada saat apa bertalbiyah bertalbiyah berarti wanita juga boleh untuk apa bertalbiyah bukan tidak boleh nah kalau kita laki-laki agak dikencangkan dikeraskan labbaikallahumma labbaik labbaikala syarikalaka labbaik innal hamda wa ni'mata la kawal muluk la syarikalak sekuat-kuatnya kita bahkan sebagian sahabat ridwan Allah jema'in kena kerasnya dan kencangnya bertalbiyah sampai sebagian mereka itu serak serak suaranya subhanallah kerana kebahagiaan mereka diundang oleh Allah jalla wa'ala memuji Allah dikarenakan Allah jalla wa'ala yang menjadikan mereka sebagai duyufu rahman sebagai wufudu rahman tak mutamu Allah jalla wa'ala kemudian termasuk juga ya sesuatu yang menyelisih sunnah Nabi SAW adalah berkaitan tentang bid'ah yang ada pada waktu tawab sebelum tawab harus mandi dulu kita katakan untuk mandinya gak ada masalah cuma ingat ketika kondisi kita ikhram kita kan terlarang berkaitan dengan menggunakan wangi-wangian termasuk sabun wangi tidak boleh kita ikhram nih kita gak boleh untuk menggunakan wangi-wangian termasuk sabun wangi mungkin kita biasanya itu sebelum kita tawab kita mampir dulu kan ke hotel kita namanya lapar kan makan dulu disediakan makanan oleh pihak terepel ya yang ada di hotel tersebut nah mungkin kita makan sesuatu yang amis berkaitan dengan ikan dan lain sebagainya tangan kita bau ketemu wastafel ada pasti ada sabun dong nah itu gak boleh sabunnya kita ambil karena sabunnya sabun apa? sabun wangi kita boleh menggunakan sabun sabun yang tidak wangi ada kan sabun untuk orang haji itu sopo virjim itu ada yang dijual ya di supermarket mungkin di Indonesia juga ada kalau di Saudi Arabia itu ada supermarket bin Daud itu ada sabun buat orang haji atau buat orang umrah ketika dia kegerahan pengen mandi monggo silahkan seperti itu ya nah Nabi SAW mempraktekkan mandi tersebut ketika sebelum masuk kota suci Mekah beliau mandi sunnah ada seperti itu nah berhubung kita gak sanggup boleh kita mandinya pas di kamar hotel tapi ketika mandi itu menghususkan untuk tawapto nah itu yang tidak benar kita katakan itu yang tidak benar nah kalau kita ingin mandi karena gerah karena mungkin sudah bau badan sudah mulai muncul mandi boleh antum dalam kondisi ikhram tersebut tapi ingat jangan menggunakan sabun-sabun wangi seperti itu jelas kemudian kemudian termasuk juga yang tidak boleh untuk jamaah laki-laki ketika tawap tidak boleh menggunakan kaos kaki yang panjang itu yang menutup apa menutup mata kakinya tersebut itu tidak dibolehkan karena kan khawatir mereka itu apa takut nanti terinjak kotoran dan lain sebagainya nah ini sesuatu hal yang tidak benar kemudian termasuk juga ya solatu ya muhrimi idadakhalal masjidal harama tahiyyatal masjid nah kita kalau sedang ikhram kita masuk ke masjid normal masuk ke masjid sebagaimana adab yang ada pada masjid-masjid yang lainnya sebelum masuk ke masjid kita membaca doanya apa doa masuk masjid bismillah wassalamu ala rasulillah allah marfirli dhunubi wabtah li abwa barahmatika atau yang tidak hafal doa yang panjang ini cukup dengan bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allah mabtah li abwa barahmatika atau kalau tidak hafal juga allah mabtah li abwa barahmatika cukup yang demikian masuk dengan mendulukan kaki kanan ke dalam masjid-masjid haram baru kaki kiri nah ada sebagian orang itu melakukan tahiyyatul masjid dulu memang kita katakan kalau kita masuk ke dalam masjid secara umum sunnahnya apa tahiyyatul masjid berdasarkan hadis yang sahih hadis dari Abu Qatada haris bin ribi al-ansari radiyallahu'an hadis yang dikeluarkan oleh imam al-bukhari dan muslim idha dakhala ahadukum al-masjid falayajlis hatta yarkarakataini apabila salah seorang diantara kalian masuk ke dalam masjid maka janganlah duduk terlebih dahulu sampai dia mengerjakan salat tahiyyatul masjid dua raka'ah itu umum tapi tidak dengan kita yang ikhram karena kalau kita yang ikhram ini langsung tawab kemudian nanti ada salat di belakang makam Ibrahim tawabnya kita yang ikhram ini kemudian dilanjutkan dengan salat di belakang makam Ibrahim tersebut itu sudah mewakili tahiyyatul masjid kita jelas? jadi kalau kita abdolnya kalau masuk masjid al-haram kita langsung mengerjakan tawab jika kuat termasuk tawab sunnah jika kuat ya apalagi kondisinya kita sedang ikhram ini mau umrah atau mau melaksanakan bagian daripada mana sikh haji maka kita langsung tawab tidak ada tahiyyatul masjid seperti itu tidak ada tahiyyatul masjid seperti itu kemudian tidak ada juga termasuk menilisi sunnah bahkan bid'ah adalah sebelum tawab dia niatan tawab dulu dengan bacaan niatan tertentu nawaitu bitawafi hadal hadal usbukada wakada atau dengan niatan macam-macam lah sebenarnya pada saat saat kita sudah melihat ka'bah sunnahnya sebagaimana disebutkan dalam atar umar bin khattar radiyallahu'an kita mengangkat tangan kita seperti ini sampai membaca doa apa Allahumma antas salam wa min kas salam fahayyina rabbana bis salam kemudian setelah itu kita yang laki-laki bukalah bagian pundak kanan kita itu yang disebut dengan istilah al-ittiba' tadi itu kemudian kita cari yang namanya hajar aswad ya kalau kita bisa mencium hajar aswad untuk memulai tawabnya kita cakep bagus penuh ustaz takut ada macam-macam nanti kita kan dalam kondisi apa ya dalam kondisi cuma tertutup oleh kain ihram ya tanpa memakai pakaian yang berjahit maksud pakaian yang berjahit itu apa pakaian yang menyambung satu dengan yang lainnya seperti baju gamis yang saya pakai ini atau seperti baju koko yang antum pakai ini itu sepatu apa pakaian yang menyambung satu dengan yang lainnya kita katakan kalau dikatakan berjahit semuanya berjahit nanti ya kan artinya yang dimaksudkan dengan kata para ulama tidak memakai pakaian yang berjahit itu pakaian yang menyambung satu dengan yang lainnya termasuk tidak menggunakan segitiga pengaman buat siapa? buat laki-laki bukan buat ibu-ibu ya jangan salah paham nih seperti itu ya karena kalau untuk wanita itu kain ihramnya seluruh tubuhnya tertutup kecuali muka dan kedua telapak tangan termasuk yang dipakai oleh wanita itu boleh gak pakaian dalam tentunya dia pakai seperti itu nah kita yang laki-laki inilah yang tidak memakai pakaian dalam tersebut cuma tertutup oleh dua kain putih satu kain menutupi bagian atas satu kain lagi menutupi bagian bawah ustaz ini lepas-lepas nih kain ihram yang bagian atas boleh gak pakai peniti? boleh bukan sesuatu yang berjahit ustaz saya khawatir takut nih kain putih yang bagian bawah ini kalau diikat dengan seperti sarung saja itu takutnya lepas nanti ketika kita ingin lari-lari kecil atau untuk melakukan tawab tersebut boleh gak pakai sabuk? boleh ustaz saya ingin bawa tas boleh gak? boleh gak ada masalah seperti itu jelas? apa-apa? nah kita kan khawatir kalau kita memulai khawatir kekhawatiran itu selalu ada orang apalagi hajian ya ramainya masya Allah tabarakallah kita katakan kita takut jangan-jangan nanti kita berusaha ada yang menarik bagian belakang kita apakah nanti itu suhanallah sesuatu yang sangat memalukan kita katakan nanti ya nah berhubung gak sanggup maka kalau bisa dipegang dipegang kalau gak sanggup juga kan ada neon hijau lampu hijau antum tegak luruskan dengan menghadapkan ini misalnya neon hijau disitu hajar aswat anggap apaan tulis itu hajar aswat sambil mengangkat tangan seperti ini sambil membaca apa? bismillah Allahu akbar atau bismillah wallahu akbar ya satu kali saja seperti itu jangan dengan niatan-niatan yang tertentu tadi termasuk bidarah juga ketika melakukan tawaf sebenarnya kan sunnahnya begini jauh-jauh bismillah Allahu akbar ada sebagian orang mengangkat tangan dua bismillah Allahu akbar kemudian kayak kisbe ada yang begitu ini pun menyelisih sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam coba coba antum perhatikan nanti kalau antum melaksanakan ibadah hajan ibadah umrah kayak kekasihnya yang dia gitukan subhanallah itu yang terjadi kita katakan nah bismillah ya Allahu akbar lanjut melakukan tawaf untuk laki-laki untuk tiga putaran yang pertama romal lagi-lagi kecil kemudian untuk ibu-ibu jalan biasa saja kemudian untuk yang keempat kelima keenam dan ketujuh jalan biasa saja seperti itu nah atau dia tersebut kadang antum perhatikan ketika mengucapkan bismillah berhubung tidak bisa mencium hajar aswat tidak bisa juga memegang hajar aswat mereka seperti berdoa bismillah ya Allahu akbar dengan bacaan-bacaan yang lainnya nah itu pun juga menyelisih sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian selanjutnya berdesak-desakan untuk mencium hajar aswat berhubung antum tubuhnya besar Allahu akbar antum seperti orang yang masya Allah antum singkirkan dengan sikutnya antum ini adalah sesuatu yang menyelisih sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam umar bin khattab kita tahu subhanallah ini tubuhnya umar itu daham tinggi besar ya tinggi besar beliau umar bin khattab kalau memegang apa menunggang kuda arab itu kita tahu kuda arab itu kan kuda yang paling terbaik di dunia ini kan tinggi-tinggi tubuhnya kekar lagi itu kalau umar menunggang kuda kakinya sampai ke tanah tingginya seberapa apa kita letakkan ya kan subhanallah umar bin khattab radiyallahu an semoga allahu jalla wa'ala mengرضai khalifah kita yang kedua ini subhanallah itu umar bin khattab ingin mencium hajar aswat dengan menyingkirkan orang-orang yang kecil tubuhnya dengan seperti ini kemudian sanggup umar bin khattab mencium kata rasul salam ittaquilla ya umar takutlah engkau kepada allahu jalla wa'ala subhanallah apa yang engkau perbuat ini perbuatan yang haram sedangkan mencium hajar aswat ini cuma sebatas apa sunnah subhanallah makanya kita katakan kalau kita memang gak sanggup gak mampu jangan dipaksakan apalagi nih sambil menyewa orang nanti pak bu di pinggiran situ ya sekiling sekitar hajar aswat tuh banyak joki-joki tuh orang kita juga orang kita subhanallah kita bingung sedikit nih apalagi ibu-ibu sudah mau cium hajar aswat cium hajar aswat yang menjadi masalah yang saya gak habis pikir ada seorang bapak ya punya istri subhanallah masih muda nih orang laki-laki nih subhanallah dia gak mau nemeni istrinya tawaf disuruhlah joki tersebut pegang-pegang istrinya tenang-tenang saja dia subhanallah kita katakan apa apalagi kan ibu-ibu perempuan kalau sudah mau mencium mencium hajar aswat tersebut kita wallah wa'alam gak tau niatan orang untuk apa apa memang niatan untuk mencium hajar aswat ataukah mungkin mencari kesempatan dalam kesempitan seseorang tadi mungkin ada kan terasa dipegang-pegang sedikit ini dan lain sebagainya waliyah abillah ya nah itu orang-orang yang joki-joki itu pasti minta bayaran pak subhanallah kalau di luar ibadah haji ya di luar daripada bulan-bulan haji ketika sepi minta sampai seratus rial dua ratus rial kalau di musim haji sampai seribu rial kadang sampai-sampai ada jamaah kita yang menangis ya subhanallah ketika sampai di hotel ada lagi nanti yang mengingiri minta bu seribu emang gratis enggak kata dia ibu bayar seribu rial sekarang subhanallah seperti itu ini pun juga sesuatu yang tidak benar sekali lagi ya karena ada keyakinan diantara jamaah kita ya kalau belum mencium hajar aswat seakan-akan gak sah ibadah hajinya nah ini ada keyakinan seperti itu kenakan kebanggaan usayasi waktu di mekah kemarin cium hajar aswat 10 kali subhanallah itu kan ada yang diomongkan itu na'udzubillah min zalik buat apa ikhlas ibadah hajinya dan sesuai dengan tuntunan dan ajaran nabi sallallahu alaihi wasallam belum lagi nanti suatu hal yang sifatnya tersebut dalam segi mengecup hajar aswat itu sekedar kecupan hidung kita ya kan kadang ada yang sambil meludahkan nah ini wala'udzubillah kita katakan gak benar kan ini apalagi bercampur dengan orang berbagai macam orang nah ini kan kebaliman yang terjadi disitu na'udzubillah min zalik baik selanjutnya ya termasuk hal yang bid'ah juga ketika memegang hajir aswat membaca doa ini Allahumma inni a'udzubika minal kibari wal faqati ya wa marati bil khidzi fid dunya wal akhirah artinya sih bagus nih sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat kibir kesombongan wal faqah dan sikap kefakiran miskin dan berbagai macam martabat kehinaan baik di dunia dan akhirat secara arti doa ini bagus kita katakan tapi bukan diletakkan pada saat kita memegang apa memegang hajar aswat kemudian kemudian ketika tawab tawab kan santai harta berbicara boleh sama teman kita pak dua ya pak tiga udah gak ada masalah ustaz saya ingin minum dulu boleh gak silahkan itu ada tempat air zam zam disitu gak ada masalah ada hajj ada keperluannya ada orang yang khusuh kehusuhannya tersebut ketika dia tersebut tawab seperti sholat sedekat subhanallah ini waktu sholat iya kita lakukan sedekat ini tapi ketika tawab ya santai saja kita katakan bukan sedekat seperti ini ini pun juga termasuk menyelisih sunnah hari salallahu alaihi wasalam baik kemudian selanjutnya ya apalagi berkaitan dengan doa-doa banyak sekali ya doa-doa yang sifatnya tersebut tidak ada berkaitan dengan ibadah tawab kita belum lagi nanti melakukan ya tamassuh bi haytanil ka'bah wal maqam subhanallah tamassuh itu mengambil berkah dari fisiknya ka'bah termasuk juga berkaitan dengan fisiknya maqam ibrahim itu ya teman-teman lihat kain ihram dilap-lapkan ya di maqamnya ibrahim dan juga termasuk kain ihram dia tersebut lapkan di fisiknya ka'bah atau melakukan pengambilan berkah di ka'bah terutama dengan melakukan seperti ini ini berlaku bisa ini berlaku cuma di suatu tempat itu pun kita katakan buat laki-laki pada saat berada di mana multazam di multazam multazam itu ada di antara hajar aswab dengan pintu ka'bah berdoanya kalau antum bisa kalau bisa jangan dipaksa nanti kalau gak bisa tinggalkan berdoa dari jauh saja gak apa-apa insyaallah mustajab doa antum itu boleh dilakukan kalau di multazam tapi kalau selainnya gak boleh kalau selainnya apa tidak dibenarkan seperti itu termasuk juga sesuatu yang menyelisi sunnah Nabi S.A.W kita tahu anjurannya kita tahu ka'bah itu diantaranya ada Ruknul Yamani Ruknul Yamani setelah itu baru hajar aswab nah sunnah Ruknul Yamani itu cuma diusap saja kita usap kita pegang tidak mencium tidak ada kising mencium Ruknul Yamani gak ada tidak ada juga melambaikan tangan Bismillahirrahmanirrahim dan juga tidak ada bacaan apa-apa cuma sekedar mengusap saja gak ada Bismillahirrahmanirrahim juga gak ada sekedar kita usap dan kalau kita mengusap Ruknul Yamani hadis sahih hadis Abdullah Ibn Umar terhapuskan dosa-dosa kita seperti itu coba kalau lihat nanti orang yang tawaf itu yang namanya Ruknul Yamani diciumin kemudian nanti kalau dia tidak bisa mencium mereka melambaikan tangan seperti ini dengan mengucapkan sama seperti dia ketika melewati Hajar Aswad seperti itu Wallahu'ala baik selanjutnya termasuk juga ini kesyirikan ini kita tahu kan di Kaabah namanya Kaabah pernah terjadi hujan juga ya tempat tersebut dan kita kan tahu ada apa namanya aliran air itu namanya apa talang air nah ada sebagian orang berusaha untuk mendapatkan air dari talang air tersebut yang di Kaabah kata mereka ini keberkan ini kesyirikan menyukutukan Allahu Jalla wa'ala seperti itu nah ini termasuk syirik kita katakan berusaha untuk mendapatkan air yang ada di talangan dari saluran air yang ada di Kaabah tersebut kemudian selanjutnya bid'ah yang ada pada saat sa'i antara bukit sofa dan marwah kita katakan ya ingat yang disebut dengan tujuh kali putaran itu bapak ibu perhatikan yang disebut tujuh kali itu pertama kita memulai dari bukit sofa kan sebagaimana disebutkan oleh Allahu Jalla wa'ala surah al-baqara inna sofa wal marwata min sya'irillah kemudian doanya apa abda'u bima bada'allahu bihi aku memulai ibadah sa'i sebagaimana Allahu Jalla wa'ala memulainya Allah menyebutkan bukit sofa dulu apa bukit marwah bukit sofa baru bukit marwah nah bukit sofa dari bukit sofa ke marwah satu kali jelas marwah ke sofa dua kali sofa ke marwah tiga kali marwah ke sofa empat kali sofa ke marwah lima kali kemudian marwah ke sofa enam kali kemudian ya sofa ke marwah tujuh kali ya itu yang disebut dengan tujuh kali bukan sebagaimana kesalahan juga sebagian orang bukan ya dari kita bukan insyaallah itu menghitungnya sofa marwah satu kali diulangi lagi jadi subhanallah kalau dia tahu Allah itu bengek itu capek itu kan hitungan kilonya ada sekitar sekilo setengah dari bukit sofa menuju apa menuju gak sampai satu kilo lah satu kilo dari bukit sofa menuju marwah tersebut kita katakan sekitar itulah atau 800 meter nah itu berat jadi hitungannya seperti itu yang disebut dengan tujuh kali dan ingat dalam masalah melaksanakan sa'i ini tidak ada syarat harus suci harus ada wudhu ya yang syarat harus ada wudhu itu cuma dua ibadah pertama ibadah apa ibadah sholat yang kedua ibadah tawab kalau sekiranya antum habis melakukan sholat di belakang makam Ibrahim buang angin berarti kan batal wudhu antum apakah antum harus mengambil air wudhu lagi tidak daripada antum menyusahkan ustad ya kan ustad mau ini ustad ramai pak dimana saya mau wudhu dulu udah kalau wudhu gampang nanti ya kan ini kan kita katakan gak ada syarat harus waktu sa'i harus ada apa harus ada wudhu tidak ada syarat yang seperti itu jelas nah kemudian selanjutnya mereka beranggapan harus wudhu mereka beranggapan apa harus wudhu dengan harapan keyakinan mereka ini kalau wudhu waktu sa'i maka akan ditulis pahalanya setiap langkah kakinya pada waktu sa'i tersebut akan ditulis pahalanya 70 ribu derajat subhanallah gak ada dasarnya ini sama sekali jelas selanjutnya sa'i yang tadi saya sebutkan 7 kali kan seperti itu bukan 14 kali putahkan bukan itu cuma 7 kali kemudian setelah sa'i gak ada apa-apa gak ada sholat kalau kita kebetulan tamatu nih ibadah umrah kan tamatu itu ibadah umrah dulu selesai nanti pada tanggal 8 Juli Hijjah hari Tarwiyah kita berpakaian lagi nah makanya Rasulullah mengatakan Rasulullah itu kan hajinya haji kiram kalau sekiranya tahun depan aku masih panjang umur aku akan melakukan haji tamatu makanya kalau untuk yang paling abdol dan paling mudah yang disarankan oleh Nabi karena Rasulullah kita tahu hadis itu ucapan sabda dengan perbuatan yang mana yang lebih kuat ucapan Nabi Rasulullah memerintahkan Rasulullah memang berhajinya haji kiram tapi berat buat antum ya berat buat kita semua makanya kata Rasulullah kalau sekiranya tahun depan aku dipanjangkan umur aku akan melakukan haji tamatu nah haji tamatu itu enaknya apa kita tahu kalau ya normalnya ya kalau umrah dulu itu paling membutuhkan waktu ya dua jam satu jam buat tawapnya satu jam buat sainya atau kalau padat-padat banget ya tiga jam lah misalnya habis itu kan tahalul karena tahalulnya ibadah umrah tersebut dengan cara mencukur rambut ya mencukur rambut nanti pada tanggal 8 julih hari tarwia baru kita berpakaian lagi ya jelas jadi selama menunggu hari tarwia kita berpakaian bebas itu enaknya melaksanakan ibadah apa ibadah haji tamatu beda dengan kiram beda dengan ifrat apalagi dimulainya dari awal-awal sekarang ini itu berpakaian ikhram terus-menerus tidak boleh berpakaian sebagaimana antum berpakaian ini nanti baru halalnya tanggal 10 julih hijjah itu pun setelah melaksanakan dua diantara empat amalan yang dikerjakan pada tanggal 10 julih hijjah tersebut nah itu nanti berkaitan dengan manasik hajinya lah kita ceritakan itu nanti nah kita tahu bahwasannya kalau orang sudah tahalul ibadah umroh dengan memotong rambut kalau laki-laki kan sunnahnya abdolnya apa gundul kalau gak mau gundul rambut merasa kebagusan seperti itu taksir taksir itu bukan kayak perempuan cuma enggak jadi semuanya potong potong pendek semua bagian yang ada di kepala kita ini kita potong itu yang disebut dengan taksir kalau yang gundul tiga kali didoakan oleh Nabi SAW sedangkan kalau yang taksir potong pendek satu kali nah setiap satu satu helai dari rambut kita ini kan kebaikan juta-juta pahala yang kita dapatkan wanita cuma sedikit untuk memotong rambutnya ada seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW ya Rasulullah kita pingin juga mendapatkan pahala sebagaimana laki-laki ya kan seperti itu nah bagaimana caranya kalau wanita tersebut pingin mendapatkan pahala sebagaimana laki-laki ya nanti potong rambutnya ibu di kamar ibu sendiri ini kan enggak yang paling agib sudah kalau habisai minta potong rambutnya sama ustad bukan ibunya bukan istrinya bukan apa ustadnya keenakan kadang ustadnya mau aja lagi potongin dong ustad supaya berkah subhanallah ya enggak benar bu jangan mau seperti itu ya nah kalau misalnya potong rambutnya di kamar rumahnya sendiri ada mahrumnya disitu enggak ada orang yang sifatnya tersebut yang tidak ada kaitan dengan dia nanti ketika dia sudah di kamarnya sendiri kan lepas jilbab nanti bagian ujung daripada rambutnya dia ambil entah dia pegangin sedikit begini atau dikasih karet kemudian dipotong ujungnya tersebut terpotong semua enggak rambut-rambutnya itu nih misalnya nih ya rambut perempuan kan panjang-panjang tuh kita ambil ujungnya doang digunting sedikit seun mula ini seruas jari ini sedikit doang terpotong semua enggak terpotong semua dapat pahala enggak setiap satu rambut ini satu kebaikan mendapatkan semua berjuta-juta pahala juga yang didapatkan karena perempuan enggak boleh gundul ya haram enggak boleh juga potongan rambutnya kayak laki-laki seperti itu nah ada sebagian orang habisai sholat dua rakaat ini pun juga apa beda kita katakan tidak dibenarkan yang demikian nah ini berkaitan tentang masalah bid'ah-bid'ah yang ada pada waktu sa'i termasuk juga bid'ah pada saat kita wukup di arafah wukup dimanapun tempatnya selama itu arafah boleh kita wukup al-hajju arafah kata nabi s.a.w haji itu puncaknya ketika kita mau melaksanakan ibadah wukup arafah sampai-sampai kita katakan wukup arafah ini gak bisa diganti dengan bayar dam dan lain sebagainya tidak bisa tidak bisa dibayar dengan kafarat dan lain sebagainya makanya hata yang sakit sekalipun nanti ketika disitu semoga Allah menyelamatkan kita dan tetap menyehatkan kita itu dibawa dengan ambulan yang penting dia berada di mana di tanah arafah berada di mana di tanah arafah untuk melakukan wukup arafah tersebut nah amalan yang kita kerjakan nanti waktu di arafah tersebut waktu wukup tersebut ya kita memperbanyak zikir dan doa ketika masuk waktu zuhur nanti ada yang khotbah arafah setelah khotbah arafah tersebut maka dilakukanlah adhan kemudian melakukan sholat zuhur ditandai dengan ikhama zuhurnya dilakukan secara kosor dua rakaat dan sekaligus menjamak dengan sholat asar dilakukan juga dua rakaat yang disebut dengan jamak kosar takdim itu nah setelah selesai itu ya kita melakukan zikir sebanyak-banyaknya sampai tenggelam matahari jangan sampai diantara bapak dan ibu ya keluarnya itu pas waktu asar terkena dam karena menjalankan apa tidak menjalankan kewajipan untuk sahnya sah tetapi berhubung keluarnya itu antum sebelum tenggelam matahari ya maka tidak sunnah artinya ada larangan kita wukum disana itu sampai tenggelam matahari sampai tenggelam matahari baru kita keluar dari tanah Arafah nah apa yang kita baca memperbanyak zikir memperbanyak doa subhanallah doa kita pada waktu di Arafah itu mustajab subhanallah saya ingin menceritakan ya waktu di tahun 2014 di 2014 ada seorang perempuan tunis bersama anaknya melaksanakan ibadah haji ini perempuan buta perempuan ini buta subhanallah ketika di Arafah dia tersebut banyak apa dia tersebut melakukan doa doa yang dia lakukan yang dia minta cuma satu pingin bisa melihat pingin bisa melihat Allahu Akbar dia masuk ketika di waktu duha waktu Arafah waktu tanggal 9 hijjah tersebut dia baca terus menerus sampai setelah zuhur juga dia baca terus menerus dan subhanallah Allah tunjukkan Allah buktikan janjinya tersebut memang tepat subhanallah di belum masih hari itu juga jam 1 atau jam 2 dia bisa melihat anaknya ini kan mengambil makanan buat ibunya subhanallah ketika kembali lagi ketika kembali lagi ke kemah tersebut didapatkan ibunya tidak ada dia pusing tanya sama orang di kemah gak tau kemana dia cari-cari ketemu lagi antri dimana di barisan untuk masuk ke kamar mandi ke hammam hammam atau toiletnya wanita subhanallah dihampiri oleh anaknya mama kenapa kau jalan sendirian mama kan dalam kondisi begini maksudnya buta alhamdulillah ibunya meneteskan air mata alhamdulillah Allah mengembalikan penglihatanku lagu subhanallah anaknya pun juga ikut menangis sampai-sampai maktabnya itu maktab itu tempat yang mengurusi ibadah haji itu memberikan hadiah kalau gak salah 5 ribu rial apa 6 ribu rial pada waktu itu sampai masuk televisi waktu itu walhasil ini menunjukkan bukti dan janjinya Allah doanya kita pada saat di arafah tersebut memang mustajab termasuk memperbanyak zikir dan zikir yang paling abdol yang dibaca oleh para nabi tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku walahul hamdu wahu ala kulli syai'ing kodir seperti itu jelas nah wukup itu dimanapun hatta di dalam kemah boleh jangan kita merasa panas-panasan lebih abdol panasnya luar biasa ada lagi yang berada di gunung-gunung arafah tersebut dan tidak abdol kita kalau wukupnya dimana di jabal rahmah misalnya gak abdol juga Rasulullah memang kejadian pada waktu itu wukupnya beliau di bawah jabal rahmah berada di atas onta beliau yang bernama kos'a kemudian ketika menjelang zuhur turun dari onta beliau yang bernama kos'a tadi kemudian melakukan zikir ya sebanyak-banyaknya sampai tenggelam matahari tentunya setelah melaksanakan sholat zuhur dan asar secara jamak dan kosar secara takdim baik nah nanti antum mendapatkan ada orang-orang yang wukup di bukit-bukit bahayanya bukan apa-apa itu bapak itu bukit-bukit banyak monyet monyetnya ganas-ganas lagi subhanallah kayak kayak apa ya kayak orang-orang yang pingin terbang gitu kayak punya karamah berpanas ria gak mau pakai payung dan lain sebagainya na'uzbillah ini pun juga apa bertentangan dengan apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wasallam ta'if selanjutnya bid'ah yang ada pada saat kita berada di muzdalifah ya di muzdalifah ini termasuk mabit ya kita berada di sana mabit di muzdalifah abdalnya sampai subuh kalau bisa salat subuhnya di muzdalifah kita katakan meskipun nanti kalau kita membahas tentang haji bagaimana kalau sudah mabitnya itu sudah tengah malam maka bagi mereka mereka yang tidak punya kekuatan secara fisik seperti wanita seperti orang tua orang sakit diizinkan oleh Nabi salallahu untuk keluar dari muzdalifah setelah tengah malam seperti itu ta'if nah selanjutnya kadang ada kejadian macam-macam seakan-akan mengambil batu harus di muzdalifah ya kan seakan-akan seperti itu mengambil batu untuk melempar jamara akabah besok harinya harus di muzdalifah kita katakan tidak harus ya kita boleh mengambil batu tersebut hatta dimina sekalipun kemudian batu-batuannya itu dicuci bersih dengan sabun wangi dan lain sebagainya itu pun juga tidak benar dan ingat menggunakan batu untuk melempar jamara pada tanggal 10 Julhijjah yaitu Yaumun Nahar ya hari yang dimana kita tersebut nanti melakukan empat amalan nanti insyaallah dalam salah manasik haji tentu disebutkan itu nah itu kan melempar jamara akabah untuk tanggal 11 12 dan tanggal 13 3 jamara tersebut yang kita lakukan untuk pelemparannya yang disebut dengan jamaratus sugra al-wusta dan al-akabah atau al-kubrah ya kalau saya sering membahasakan setan kecil setan sedang setan besar ya untuk memudahkan saja ini nah ini akabah ya untuk pelemparannya itu kalau waktu untuk masalah maaf kalau untuk melempar jamara akabah itu tanggal 10 Julhijjah itu dimulai setelah terbitnya matahari ya abdolnya waktu buha ya kemudian kalau untuk tanggal 11 12 dan tanggal 13 melempar jamaratnya itu setelah zawah setelah apa setelah buhur hati-hati ini perlu dicamkan karena banyak orang yang melempar sebelum waktunya seperti itu nah melempar batu jamarat tersebut dengan batu yang kecil paling besarnya ukurannya itu seperti kotoran kambing nanti pernah melihat kotoran kambing ada seorang sahabat yang membawa batu besar kata Rasulullah ittaqillah takut engkau kepada Allah wa iya kawal gulu hati-hati jangan berlebihan ini bukan melempar syaitan ini ini masalah mana asiknya saja karena sebagian kita itu pengen balas dendam yang ada habis melempar dengan gunakan batu besar ditangkap polisi iya kan menghancurkan dinding-dindingnya itu jelas ya subhanallah ada lagi yang kesurupan kalau melempar kain ihram dilepas dilempar kemudian sandal dilepas kita-kita kan pak kenapa saya pengen balas dendam nih sama syaitan di Indonesia dia menjatuhkan saya ke dalam maksiatan dosa pak yang ada bapak yang kesetanan sekarang syaitannya gak ada disitu subhanallah ini sesuatu yang tidak benar bid'ah yang demikian jelas taib apalagi dengan teriak-teriakan ketika melempar dengan ucapannya mereka seperti ragman li syaitan wahizbi ini pelemparan buat syaitan penghancuran buat syaitan dan kelompok-kelompoknya dan lain sebagainya Allahu Akbar ucapan-ucapan yang tidak pantas seharusnya ketika kita melempar jamara tersebut bacaan kita cukup dengan takbir saja Allahu Akbar 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 tujuh butik ya seperti itu walhasil bukan dengan bacaan-bacaan yang khusus seperti itu nah kemudian berkaitan dengan masalah bid'ah bid'ah dalam masalah menjemleh dan mencukur rambut ya pada saat hajian al-rabbah anizzabil wajib minal hadhi ila tasddiq bisamanihi ya mereka menjemleh ila tasadduq ila ila sadaka bisamanihi bawasannya mereka menjemleh kan yang disemleh itu hewan ya artinya seorang itu seekor kambing kalau sekiranya berkaitan tentang masalah sapi itu mewakili tujuh dari orang yang berhaji kalau ontak sepuluh ya kan seperti itu nah ada orang yang mengganti dengan uang yang uangnya tersebut disedekah nah ini bid'ah dalam masalah al-hadi'u juga bid'ah dalam masalah korban juga seperti itu ngapain berkorban setiap tahun duitnya aja kasih sama pakir miskin sedekah kita katakan salah ini kewajiban kita setiap tahun bagi kita yang mampu untuk berkorban ya seperti itu kemudian selanjutnya kalau menyemleh menyemleh hewan nih kemudian dagingnya tersebut dioleskan di pasir atau di tanah subhanallah yang ada penyakit ini nanti ya subhanallah kemudian wala yastafidu minha illa qalil dan dia tidak mau untuk mengambil daging kecuali sedikit saja nah ini banyak orang seperti itu nanti meskipun kita tahu dalam masalah pembagian daging korban daging al-hadiyyuh itu sepertiga buat kita sepertiga buat hadiah sepertiga lagi buat sedekah seperti itu kemudian untuk halak untuk menggundul rambut dia minta bagian yang kiri dulu eh jangan bagian kanak bagian yang kiri botak-botak duluan deh kemudian kalau bisa ketika menggundulnya atau mencukur rambut menghadap qiblat subhanallah menghadap qiblat itu kalau mau sholat kita katakan ya bukan mau mencukur rambut menghadap qiblat seperti itu nah termasuk juga yang dilakukan oleh laki-laki kesalahan potong rambutnya cuma sedikit secuil doang subhanallah memang rambutnya bagus banget apa sampai gak mau seperti itu secuil kayak para wanita seperti itu kemudian habis mencukur rambut sholat dua rakaat ini pun juga tidak ada yang demikian na'udzubillah min zalik nah ini bid'ah-bid'ah yang ada seperti itu wallahu'alam berkaitan banyak sekali ya sebenarnya bid'ah-bid'ah yang ada pada haji nah masalah bid'ah adalah masalah kurban insyaallah kita pending pada saat pertemuan yang akan datang insyaallah biiznillah karena waktu juga tinggal sedikit lagi waktu zuhur tinggal 15 menit lagi ini ada pertanyaan ustaz saya seorang janda apakah tidak boleh berhaji karena gak punya suami ya bukan karena punya suami suami ibu memang gak ada sudah meninggal misalnya atau terjadi perceraian ibu kan punya anak laki-laki yang sudah balik tolong berhaji bersama anak ibu ya atau bersama saudara laki-lakinya atau bersama ayahnya atau bersama ayah mertuanya bersama mahram saya lebih mengambil pendapat yang aman siapapun wanitanya kalau pingin haji pingin umrah ya bersama mahramnya yang penting perjalanannya dari Jakarta menuju tanah suci itu harus bersama mahramnya ada pun nanti sudah berada di tanah suci kebetulan suaminya tersebut capek lelah ingin istirahat dulu tapi istrinya ini semangat untuk mengerjakan ibadah boleh gak datang ke Masjidil Haram sendirian dari hotel menuju Masjidil Haram sendirian boleh gak boleh kita katakan tidak mengapa yang demikian yang penting perjalanannya dari Jakarta menuju Mekah itu bersama mahramnya seperti itu wallah Ustaz Ustaz lebih mana utama berhaji dulu ataukah menikah 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 ini sebut din setengah agama Imam Ahmad pernah ditanya ya Imam ini ada uang yang mana yang aku dahulukan menikah maksudnya dalam kondisi bukan menikah dua tiga empat ya enggak ini menikah memang dalam kondisi dia lagi kosong ya lagi kosong gak ada istri ya seperti itu ya maka kita katakan bahwasannya menikah dulu baru nanti insya Allah dari menikah dapat riski yang banyak berhaji lah disitu itu yang dipatawakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahallah rahmatan wasiat Ustaz bagaimana lagu apa kalau talbiah dilakukan ini enggak benar aduh udah enggak jadi nyanyi kita enggak udahlah enggak benar seperti itu ya ini ingat enggak boleh itu kita talbiah itu kita pikirkan isi talbiah tersebut labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wal ni'mata laka wal muluk la syarika labbaik Allahumma labbaik ya Allah aku sambut panggilanmu ya Allah undanganmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah haji subhanallah orang sudah dianggap diundang oleh Allah ketika diantara antum ini sudah punya kemampuan secara fisik dan finansial berarti antum termasuk pilihannya Allah untuk menjadi tamunya kita resapi itu makna labbaik Allahumma labbaik labbaik kala syarika laka labbaik mendatangi engkau menyambut undangan ini khusus untukmu ya Allah karenamu haji umrah tidak ada unsur kesyirikan sedikit dua pun kita resapi betul talbiah tersebut innal hamda wa ni'mata la kawal muluk la syarika pengakuan kita bahwasannya yang punya kekuasaan keagungan hanyalah Allah jalla wa'ala kerajaan yang sanggup menguasai ini mengasuh menguasai itu hanyalah Allah jalla wa'ala maka oleh sebab itu Allah pantas untuk dipuji dan tidak ada yang sanggup untuk menyaingi Allah jalla wa'ala jangan sambil dilagu-lagukan apalagi sambil menari-nari subhanallah nanti kita akan dapatkan seperti itu orang yang melakukan ibadah haji ibadah umrah seperti main-main subhanallah na'uzbillah min zalik sahkah untuk hajinya kalau untuk hajinya insyaAllah syah tapi dia tersebut apa berkaitan dengan masalah talbiah yang dilakukan tadi itu tidak benar menyelisihi mengurangi nilai pahala daripada ibadah haji dia tersebut sekaligus dia berdosa dikarenakan melakukan perbuatan bida'ah melagu-lagukan talbiah apalagi ditambah-tambah dengan talbiah-talbiah yang bida'ah saat untuk ambil mikot pas tanggal 8 Julhijjah hari tarwiyah dari hotel agak kesulitan mana yang lebih abdul ambil mikot dari hotel pas tanggal 7 Julhijjah atau ambil mikot tanggal 8 Julhijjah tapi dari tenda di Minah saat memulai tarwiyah begini ya kan kita rata-rata ini hajinya itu haji apa haji tamatu ya kita kan sudah mikot untuk umrahnya kan sudah mikot kita tersebut nanti yang dipraktekan oleh Nabi S.A.W. ketika dia tersebut dan dipraktekan oleh sahabat Nabi S.A.W. yang melakukan haji tersebut ketika tanggal 8 Julhijjah mereka tersebut keluar dari tempatnya dari hotelnya atau dari rumahnya untuk menuju Minah tanggal 8 Julhijjah tersebut untuk mabit dan menginap dimana? di Minah tersebut dimulai dari zuhur nanti mengerjakan sholat zuhurnya di waktu zuhur dua rakaat kemudian nanti di waktu asar mengerjakan sholat asarnya di kosar juga dua rakaat kemudian maghrib tiga rakaat normal di waktu maghrib kemudian Isya dua rakaat di waktu Isya di kosar juga sholatnya kemudian kobliya subuh dua rakaat kemudian sholat subuh tentunya di waktu subuh kita katakan dua rakaat nah setelah itu nanti ketika sudah terbit matahari atau setelah terbit matahari kita menuju Arafah seperti itu di waktu duha itu sunnahnya yang demikian nah pertanyaannya saya tidak paham tidak mengerti apakah dia tersebut langsung dari Jakarta menuju mikot atau gimana kalau sekiranya dia sudah itu otomatik ibu bapak antum itu gak bisa masuk sudah ke Mekah kalau sudah melewati tanggal 4 wilhijjah ingat itu kecuali antum ada hilah antum masuk dengan pakaian baju biasa meskipun tadi mengambil apa mikot itu untuk manipulasi itu banyak yang begitu nanti banyak orang-orang yang memaksakan diri untuk haji sebenarnya dia tidak punya hak untuk dapat izin haji tapi dia melakukan itu melakukan itu karena kepinginnya untuk haji ya otomatiknya bayar dam kita katakan otomatiknya apa bayar dam kita katakan seperti itu nah orang yang seperti ini kita katakan bahwasannya hajinya sah nah orang pasti sebelum masuk Mekah itu kalau dia niatan haji apalagi pakai kain ihram kita katakan pasti sebelumnya dia melewati Mekot seperti dia tersebut berniatan di Mekot seperti itu wallah wa'ala satu kali umrah itu yang dilakukan oleh Nabi SAW 18 hari atau 19 hari ada di Mekah cuma satu kali umrah saja tidak berulang-ulang kita ini kadang hitung-hitungan dengan Allah hari ini buat saya besok buat ibu saya lusa lagi buat ayah lusanya lagi ya kan itu buat kakak saya dan lain sebagainya pertanyaan saya kan bapak laki-laki ya kalau tahalul itu kan digundul ini setelah besoknya yang mana lagi yang mau digundul kan seperti itu ini satu kali safar satu kali umrah itu yang benar seperti itu wallah wa'ala ustaz bagaimana hukumnya jika ibadah umrah saya tidak sesuai dengan tuntunan namun saat itu saya tidak mengerti itu salah begitu pun juga dengan ibadah haji yang jelas Allahu Jalla wa'ala maha tahu tentang kondisi kita di zaman dulu di masa lalu pada saat kita ibadah hajinya ibadah umrahnya ya cuma ikut-ikutan doa tidak mengerti apakah benar ataukah sahih ya atakah benar atakah salah ya tidak mengerti sama sekali insyaallah ada hitungannya di sisi Allahu Jalla wa'ala tapi kalau sekiranya antum nanti ada riski lagi mudah-mudahan kita semua ada riski yang berlimpah sehingga dimudahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji khususnya dan ibadah umrah ya semoga setiap tahun bisa melaksanakan ibadah umrah doa terus doa minta kepada Allahu Jalla wa'ala dan mudahan yang bertanya ini bisa haji lagi dan bisa umrah lagi ya seperti itu tapi yang masa lalu sudah terhitung keguguran dia kalau dia sudah melaksanakan ibadah haji sudah gugur kewajipan dia dia sudah mengerjakan ibadah haji satu kali seperti itu walhasil Allah maha tahu tentang keadaan dia di masa lalu yang jelas kalau sekarang ini insyaallah haji lagi atau melaksanakan ibadah umrah lagi maka hendaknya sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi salallahu alaihi wasallam apakah ada batasan usia tertentu seorang wanita boleh pergi umrah sendirian seperti 50 tahun gak ada bu ibu-ibu terus terang nih bukan masalah syahwat doang nih antara laki-laki dan perempuan kalau di bawah 50 jangan kalau 50 ke atas is oke karena sudah nenek-nenek ibu-ibu wallahi demi Allah paling susah bawa nenek-nenek paling susah apa bawa nenek-nenek kalau ingin memilih yang muda-muda disuruh-suruh bisa lu antri sana lu ambil barang ini angkat tas ini coba kalau nenek-nenek sakit lagi siapa yang mau nuntun iya kan kesian kita kadang melihat nenek-nenek sendirian jalan kadang belum lagi dari masjid hotelnya yang mana ya sama semua iya kan seperti itu tapi ini tentang kedudukan ada mahrum ini mau yang muda perempuannya mau yang tua perempuannya tetap aja harus ada mahrum nah itu cukup dengan satu mahrum saja misalnya nih tahun ini ibunya haji anak perempuannya haji kemudian saudara perempuannya haji neneknya haji mertuannya yang perempuan haji subhanallah atau satu pesawat misalnya dia charter cuma dia sendiri dia yang mungkin yang pegang itu setirnya pesawat tersebut semua perempuan yang dia bawa ternyata yang dalam pesawat tersebut anaknya saja sepuluh mantunya yang perempuan ada lima kemudian neneknya dia ajak semua yang penting ada mahrum laki-laki satu cukup sudah gak mesti harus sepasang-sepasang enggak ya jadi kalau saya sendiri misalnya isti saya satu kebetulan anak lima perempuan misalnya boleh enggak ya anak saya yang perempuan lima itu ya mahrum saya seperti itu saya boleh ajak meskipun saya cuma sendirian tidak menjadi masalah yang penting ada mahrumnya itu perempuan seperti itu jadi ibu-ibu jangan menganggap sudah tua aman kita katakan paling susah bawa nenek-nenek kita katakan kadang hilang kadang gak tahu kadang gak ngerti kadang sakit dan lain sebagainya seperti itu yang jelas mau yang muda mau yang tua perempuan tersebut ketika melakukan safar keluar kota atau keluar negeri harus ada mahrum seperti itu bolehkah safar dengan sepupunya gak boleh sepupu bisa kawin gak dengan kita bisa kalau bisa kawin berarti bukan mahrum kita jelas ya yang haram kawin dengan kita baru kita ajak jalan seperti itu ustad hukum orang tua yang melakukan ibadah umrah dengan biaya dengan dibayar oleh anaknya yang sudah berbeda keyakinan umrahnya sah cuma kita katakan ini orang tua gak mikirin anak apa sampai beda agama ini pemurahnya sah hartanya insyaallah halal kita katakan cuma ini orang tua gak ada perasaan apa anaknya beda agama dengan dia seperti itu tolong kalau beda keyakinan diantara keluarga tersebut tolong diberikan nasihat kepada keluarga tersebut semoga Allah menjaga keluarga kita di atas iman dan islam sampai kita meninggal dunia dan masuk surga satu keluarga semuanya seperti itu itu cita-cita kita ketika kita nanti meninggal dunia termasuk di dunia ini kita jaga keluarga kita pergaulannya muamalahnya kita jaga jangan sampai nanti berteman dengan orang yang beda agama apalagi temannya itu hamim betul akrab betul solmet seperti itu itu yang tidak benar harus kita teguh nanti takutnya mempengaruhi anak kita dalam masalah keyakinan yang dianut oleh yang beda keyakinan dengan dia tersebut hati-hati yang demikian tolong orang tua yang seperti itu berikan nasihat agar dia kembali kepada islam lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati